HSSB Season 12, Baptisan Musim Semi-Kilin Upacara baptisan yang diketahui Yan Zhaoge ada banyak, cukup banyak diantaranya adalah yang terkemuka dari generasi sebelumnya. Namun, ada sangat sedikit dari mereka yang kondisi luarnya dapat dipenuhi, sementara baptisan musim semi-kilin dari Broadcrete Mountain, di mata Yan Zhaoge, juga tampak menjanjikan. Di Broadcrete Mountain adalah mata air jiwa yang jelas surgawi. Ketika mandi dan dibaptis di musim semi ini, praktisi bela diri akan mendapat banyak manfaat. Baptisan ini dikenal sebagai Baptisan Musim Semi-Surgawi. Seperti yang dilihat Yan Zhaoge, Baptisan Musim Semi-Surgawi hanya bisa dihitung sebagai rata-rata condong ke arah superior. Tetapi jika batu kilin ditambahkan, mengubahnya menjadi Baptisan Musim Semi-Kilin, itu akan menjadi upacara baptisan tingkat tinggi. Hanya saja batu kilin sangat terbatas jumlahnya, dan setiap yang digunakan berarti setiap orang kalah. Pada saat ini, Broadcrete Mountain hanya memiliki tiga kilin stone yang tersisa. Dengan demikian, alokasi dan penggunaan masing-masing dari mereka diperlakukan dengan sangat serius. Sesuai apa yang Yan Zhaoge ketahui, setelah penyelidikan terhadap Feng Yun-Seng telah menyimpulkan, jika dia benar-benar bisa mendapatkan kembali fisik yin ekstrimnya, divisi internal klan telah memutuskan untuk mempersiapkannya Pembaptisan Musim Semi-Kilin. Oleh karena itu, penyimpanan batu kilin di Broadcrete Mountain saat ini sebenarnya hanya berjumlah dua. Dengan kata lain, hanya ada dua kesempatan lagi untuk kilin spring baptism. Mampu menerima hadiah dari Pembaptisan Musim Semi-Kilin di satu sisi karena kontribusinya yang besar kali ini di Tang Timur, dan di sisi lain karena kemenangan berturut-turutnya atas Cao Yuanlong dan Xiao Shen, di mana dia telah menunjukkan potensi yang lebih besar dan kekuatan dari sebelumnya. Yang terakhir mungkin adalah alasan yang lebih utama. Saya akan menjauhkan diri dari kesombongan dan ketidaksabaran, bekerja keras dua kali lipat dalam kultifasi saya, Yan Zhaoge tersenyum saat menjawab. Si Tai menganggup, tak lama setelah ini, Anda mengikuti saya untuk menerima batu kilin Anda. Baptisan Musim Semi-Kilin Anda akan dipimpin oleh magang saudara junior Yan. Petik 2 Saat Yan Zhaoge mengikuti si Tai dan pergi, elder yang duduk di bawah Yuan Zhengfeng sekarang membuka mulutnya untuk pertama kalinya, berkata perlahan, mampu melakukan pahala, tetapi juga dapat menyebabkan masalah terlalu terburu-buru. Yuan Zhengfeng melambaikan tangannya, dia berbeda dari anak muda lainnya. Yan Zhaoge pada umumnya memiliki sarana untuk dirinya sendiri menangani masalah yang disebabkannya, tidak membutuhkan orang lain untuk membersihkannya. Petik 2 Bahkan setelah menyebabkan insiden besar kali ini di Tang Timur, dia juga bisa memanfaatkan situasi sebagai gantinya, mengubah kemalangan menjadi keberuntungan. Itu memang sangat bagus. Petik 2 Wanita tua itu menggelengkan kepalanya, dia tidak bisa bergantung pada keberuntungan setiap saat. Yuan Zhengfeng tertawa, beruntung setiap saat, itu sendiri sudah membuktikan bahwa dia tidak hanya bergantung pada keberuntungan. Anak-anak muda harus lebih keras kepala, jika tidak, setelah mencapai usia kita, bukankah mereka akan lebih konservatif daripada kita sekarang? Itu benar-benar akan membuat leher kami terengah-engah dan menunggu untuk memasuki tanah. Petik 2 Kedua tetua agung terdiam, sementara Fangzun tersenyum dari samping. Yan dibangkit, membungkudiam-diam ke arah Yuan Zhengfeng, Tuan, dua paman magang senior, saya akan pergi dan membuat persiapan untuk baptisan musim semi-kilin. Kali berikutnya Yan Zhaoge melihat ayahnya sudah berada di sisi mata air jiwa jernih surgawi. Dari luarnya, mata air jiwa jernih surgawi menyerupai cermin dari batu giok putih, tidak ada gelombang atau riak yang muncul di permukaannya, mata air tersebut berwarna putih jernih dan hangat. Kis spiritual di dalam terkandung dan tidak diekspos, tidak terlihat dari luar sama sekali. Tapi hanya berdiri di sisi mata air roh, Yan Zhaoge sudah merasa santai dan bahagia. Batu kilin adalah batu roh yang berwarna merah menyala, tembus cahaya dengan siluet yang berkedip-kedip samar-samar terlihat di dalam, sementara terlihat seperti kilin yang mistis, juga menyerupai api yang mengamuk dan melompat. Yan Zhaoge menyerahkan batu kilin ke Yandi. Dengan jentikan jari Yandi, batu roh itu terbang ke udara di atas mata air, lalu membeku di tempatnya dengan maksud tinjunya. Yandi menatap ke arah mata air jernih surgawi yang permukaannya bahkan tidak mengandung satu pun riak. Saat berikutnya, permukaan mata air yang semula tampak seperti benda padat mulai menggelegak dengan hingar-bingar seolah mendidih. Dari menjadi sangat pasif, menjadi sangat aktif dalam sekejap. Aliran air melonjak ke udara, berkumpul di sekitar batu kilin dalam bentuk payung. Yan Zhaoge segera melangkah ke udara di atas mata air jiwa jernih surgawi, melayang duduk dalam posisi meditasi di atasnya sebelum seluruh orangnya perlahan-lahan tenggelam ke bawah dan masuk ke mata air di bawah. Menatap dari jauh, akan terlihat bahwa saat sosoknya turun, batu kilin yang dikelilingi oleh aliran air di udara juga ikut turun bersamanya. Ketika Yan Zhaoge benar-benar tenggelam ke dalam air, aliran air dalam bentuk payung di atasnya, menopang batu kilin tepat di puncaknya, ikut tenggelam bersamanya. Melihat ke atas, Yan Zhaoge melihat batu kilin dengan cepat larut, berubah menjadi banyak garis cahaya merah yang dikombinasikan dengan mata air putih jernih yang mengelilingi dan berputar di sekelilingnya. Berada di dalam mata air jiwa jernih surgawi memberikan perasaan yang sama sekali berbeda dari berendam di air. Itu tidak terasa berbeda dari sebelumnya di udara dunia luar. Namun, seluruh tubuhnya benar-benar tampak terjebak dalam tubuh padat dan sama sekali tidak bisa bergerak seperti serangga kecil yang terperangkap di dalam damar. Sekarang, garis-garis cahaya merah itu bergolak di sekitar mata air putih jernih secara bertahap terbentuk. Kepala naga, tubuh rusak, ekor sapi, kuku kuda, agung dan megah, cerah dan bermartabat. Yang mengejutkan, itu adalah kilin. Siluet merah kilin mengelilingi seluruh tubuh Yan Zaoge, membungkusnya di dalam. Seiring waktu berlalu, siluet kilin ini benar-benar menyusut karena sepertinya menyatu di dalam tubuh Yan Zaoge. Sementara mata air putih jernih, dipandu oleh sejumlah besar energi spiritual, juga menyatu di dalam tubuh Yan Zaoge. Yan Zaoge diam-diam menutup matanya, mengedarkan seninya yang mendalam dan menyerap energi spiritual sedikit demi sedikit saat dia mengamati perubahan yang terjadi di dalam tubuhnya. Laut kiku telah berkembang selangkah lebih maju, jumlah total auraki yang dapat ditampungnya meningkat. Tendon saya telah menguat selangkah lebih maju, mampu menahan letusan kekuatan yang lebih besar dari sebelumnya. Sum-sum saya juga menguat, produksi darahnya serta kemampuan penyembuhannya meningkat. Bahkan pikiranku sepertinya bekerja lebih baik dan lebih cepat dari sebelumnya. Ini bukan hanya sesuatu yang sementara, melainkan sesuatu jangka panjang yang akan berguna dalam kultivasi masa depan saya. Sudut mulut Yan Zaoge menunjukkan sedikit senyum pada kepuasannya dengan hasil ini. Setelah seluruh upacara pembaptisan akhirnya selesai, Yan Zaoge muncul dari mata air jiwa jernih surgawi, berdiri diam di sisi air sementara tidak bergerak sedikitpun. Yan Di juga tidak terburu-buru saat dia berdiri di samping dan menunggu. Yan Zaoge hanya bisa merasakan bahwa semua auraki di dalam tubuhnya melonjak tanpa henti. Tidak dapat menahannya dengan nyaman, dia tiba-tiba melepaskan raungan panjang, raungan yang menyerupai naga mengaum ke sembilan langit, tidak menghilang dalam waktu yang lama. Raungan ini bergema di seluruh area, mengguncang jiwa seseorang. Sudah lama sekali sebelum raungan Yan Zaoge akhirnya berakhir. Sedikit menggerakkan tubuhnya, dia merasa bahwa fondasi tubuhnya jauh lebih stabil dari sebelumnya, dengan perasaan telah mengumpulkan fondasi yang kuat dalam persiapan untuk terobosan masa depannya juga lebih jelas. Memutar kepalanya, Yan Zaoge tersenyum, reputasi legendaris Kilin Spring Baptism memang pantas didapat. Berkultifasi dengan rajin, Yan ditersenyum, setelah kembali kali ini, saya tidak akan menguji kultifasi Anda lagi. Sekelompok orang kecil dari klan Matahari Suci sudah cukup untuk membuktikan kemajuanmu beberapa hari ini. Petik 2 Setelah selesai dengan baptisan, Anda harus kembali ke tempat tinggal Anda dan sedikit memelihara auraki Anda. Hal-hal yang saya bawa untuk Anda kembali dari domain api kali ini sudah ada di sana. Petik 2 Beberapa kehangatan muncul di mata Yan Di, kamu akan segera pergi ke domain gunung, kembali ke tempat tinggal Anda dan lakukan dengan benar semua persiapan yang Anda butuhkan. Petik 2 Yan Zaoge mengangguk sedikit, kamu bisa tenang, saya tidak akan berpuas diri. Petik 2 Kembali ke kediamannya, Yan Zaoge benar-benar melihat sejumlah besar harta karun telah ditempatkan di sana. Ah Hu menjaga gunungan harta karun itu, tersenyum lebar sehingga hanya giginya dan bukan matanya yang bisa terlihat. Melalui mereka, Yan Zaoge menemukan bahwa sejumlah hal baik yang dia butuhkan agak lebih mendesak hadir. Coba saya lihat, cermin awan mengalir. Intisari api bawah tanah, batu giyok bermotif api, pohon anggur meningkat surga, Yan Zaoge menjentikan jarinya, panen yang bagus ah. Semua hal dari domen api ini, bahkan di klan Sun Suci, sangat sulit didapat, langka dan berharga tak tertandingi. Bagi klan Matahari Suci, semua harta karun ini memiliki kegunaan luar biasa yang tak terhitung jumlahnya, menjadi hal-hal yang permintaannya tidak akan pernah bisa dipenuhi. Biasanya, klan Sun Suci dengan ketat menjaga agar harta ini tidak mengalir ke dunia luar. Bahkan jika seseorang ingin menukarnya dengan harta dari domen surga, itu juga akan sangat sulit. Bahkan jika kesepakatan berhasil dicapai, hanya beberapa produk berkualitas rendah yang dapat diperoleh. Dan kali ini, Yan Zaoge telah memperoleh sebagian besar dari apa yang dia inginkan, dengan semuanya menjadi produk kelas superior juga. Yan Zaoge pertama kali mengangkat cermin awan mengalir saat dia mulai terkekeh. Cermin awan mengalir dengan bola pemurnian darah. Kali ini, lempeng setan darah sudah terlihat. Petik 2 HSSB 112 Landasan yang kokoh, selangkah lebih maju. Hanya flowing cloud mirror yang digabungkan dengan blood ravening orb secara alami tidak cukup untuk menghasilkan blood devil plate. Namun, dengan kedua bahan utama sudah tersedia baginya, jika Yan Zaoge ingin menempa plat darah iblis, akan lebih mudah baginya untuk melakukannya. Selain mengalir cermin awan, Yan Di juga membawa kembali sejumlah besar batu giyok berpola api dari domen api untuk Yan Zaoge, yang merasa sangat senang dengan ini. Mencampur giyok berpola api dengan minyak kubah es yang diproduksi di domen surga untuk membentuk salep obat, Yan Zaoge mengoleskannya ke tubuhnya sendiri. Yan Zaoge menyerupai patung saat dia masuk ke posisi meditasi dan mengedarkan kinya. Salep obat berangsur-angsur berubah transparan saat awan asap tak henti-hentinya diserap oleh lubang yang berdenyut di seluruh tubuh Yan Zaoge. Di dalam samudera ki dan tiannya, masa ki yang kacau yang tersembunyi di bawah ki yang jernih melonjak tanpa henti, secara bertahap memisahkan menjadi dua aliran ki, yang satu sangat dingin, yang lainnya sangat panas. Di dalam aliran ki yang sangat panas itu, biji api kecil berkedip-kedip sedikit. Energi spiritual di dalam salep obat secara bertahap dipecah dan diserap oleh aliran ki panas dan dingin, setelah itu mereka secara bertahap berubah menjadi masa yang kacau. Yan Zaoge membuka matanya, memutar matanya. Persepsinya tentang dunia luar sekarang jauh lebih tajam daripada sebelumnya. Itu bukan hanya peningkatan aura kinya, indra spiritualnya sendiri juga telah berkembang. Alam Marsial Scholar umumnya dibagi menjadi tiga tahap utama, tahap aura dalam, tahap aura luar dan tahap siantian, diikuti tahap koneksi surgawi dari mana seorang sarjana bela diri akan mencoba terobosan mereka ke alam Marsial Grandmaster. Perbedaan terbesar antara sarjana bela diri aura luar akhir dan sarjana bela diri siantian awal adalah bahwa yang terakhir telah menyempurnakan aura ki mereka ke titik di mana ia memiliki spiritualitas. Ketika aura ki memperoleh spiritualitas, itu akan diperkuat, dan seorang praktisi bela diri juga akan dapat menggunakannya dengan lebih mudah dari sebelumnya. Untuk dua aura ki yang berlawanan dengan kepadatan yang sama, sisi yang memiliki spiritualitas akan dapat dengan mudah mengalahkan sisi tampanya. Untuk menutupi kekurangan ini, dibutuhkan aura ki dalam jumlah yang lebih besar. Ini adalah salah satu alasan perbedaan kekuatan antara cendikiawan bela diri siantian dan sarjana bela diri aura luar. Dibandingkan dengan jarak antara tingkatan dalam tingkatan aura luar itu sendiri, jarak dari tingkatan aura luar ke tingkatan siantian bahkan lebih besar, sama besarnya dengan jurang dari tingkatan aura dalam ketingkatan aura luar. Selain aura ki mereka yang mengalami perubahan kualitatif, cendikiawan bela diri siantian juga akan melihat indera spiritual mereka mengambil langkah besar ke depan, bermanfaat dalam menemukan musuh yang disembunyikan serta meningkatkan ketajaman indera mereka karena kecepatan reaksi mereka di tengah pertempuran. juga meningkat. Secara komparatif, dalam menerobos dari tahap akhir aura luar ke tahap awal siantian, pencerahan lebih penting daripada akumulasi aura ki. Namun, kepadatan aura ki cendikiawan bela diri siantian umumnya jauh lebih besar daripada yang dimiliki oleh sarjana bela diri aura luar juga. Bagi Yan Zauge, melihat sekilas rahasia bagaimana memberikan spiritualitas aura ki-nya tidaklah sulit. Sebaliknya, masalahnya adalah bahwa setelah melangkah ke aura luar alam cendikiawan bela diri belum lama ini di Tang Timur, dia telah berperang di mana-mana tanpa waktu untuk berkultivasi secara serius, menghasilkan akumulasi kekuatannya saat ini. Sedikit kurang. Tetapi dengan minyak kubah es dan giyok berpola api sekarang, setelah melalui dua pembaptisan tubuhnya, sebagian besar kekurangan dalam akumulasi kultivasinya telah diperbaiki. Dengan cara ini, jaraknya dari alam siantian martial scholar telah berkurang selangkah lebih maju. Saya bisa menyimpan intisari api bawah tanah pada saya dulu, itu tidak harus digunakan segera. Yan Zauge bangkit, memutar lehernya, kali ini juga ada pohon anggur meningkat surga, untuk meramupil pembalik surga untuk Grandmaster. Sekarang, hanya satu bahan utama terakhir yang kurang. Mudah-mudahan informasi yang benar itu bisa ditemukan di Mountain Domain. Saat Yan Zauge berjalan keluar pintu, untuk kali ini, Ahu tidak berada di luar menunggunya. Saya ingin tahu apakah Ahu telah berhasil, Yan Zauge tahu bahwa Ahu saat ini juga sedang berkultivasi. Dia yang sudah menjadi sarjana beladiri siantian saat ini sedang mencoba menerobos ke tahap koneksi surgawi. Dari 10 tingkat alam sarjana beladiri, tahap koneksi surgawi adalah yang terakhir. Nama Heavenly Connection sendiri sudah menjelaskan semuanya. Melangkah ke tahap koneksi surgawi, seorang sarjana beladiri dapat mulai membuat persiapan untuk menerobos ke alam Marsial Grandmaster. Begitu mereka berhasil, itu akan menjadi surga dan bumi yang berbeda sama sekali. Kesediaan Ahu untuk menjadi punggawah selalu menyebabkan banyak orang tanpa sadar mengabaikannya. Namun, Yan Zauge dengan jelas tahu bahwa pria besar yang terlihat sedikit sederhana dan jujur serta licin ini sebenarnya memiliki bakat yang cukup mencengangkan di bidang beladiri dao. Terus terang, itu sama sekali tidak kalah dengan pemilik asli tubuh Yan Zauge. Yan Di tidak memperlakukannya dengan buruk sama sekali, memperlakukannya seperti dia sebagai seorang murid, sangat berhati-hati dalam mengajar dan membimbingnya. Oleh karena itu, kemampuan Ahu sama sekali tidak akan kalah dengan orang-orang seperti Xiao Shen dan Cao Yuanlong pada tingkat kultifasi yang sama. Oh, itu masih hambatan yang sama, datang ke tempat Ahu terlibat dalam kultifasi terpencil dan memasukinya, Yan Zauge mengamati diam-diam di samping sejenak sebelum dia menggelengkan kepalanya sedikit, hanya saja jarak setipis kertas, tapi dia tidak bisa melewatinya. Petik 2 Ahu saat ini tidak lagi memiliki senyuman biasa di wajahnya, melainkan serius dan bersungguh-sungguh, semua perhatiannya sepenuhnya terfokus. Auranya berkobar, menyerupai harimau ganas yang hendak melahap semua yang dilihatnya. Aurakinya berbentuk surga dan bumi ilusi, seluruh dunia bergetar dan terdistorsi dengan badai hitam saat siluet berkedip. Badai samar-samar memadat membentuk-bentuk harimau, auman harimau dan raungan angin bercampur, sulit dibedakan. Yan Zauge sedikit ragu-ragu sejenak, tidak apa-apa jika itu yang lain, tapi dengan Ahu hanya selangkah lagi, bukan berarti aku tidak punya cara untuk membuatnya melewatinya. Hanya saja begitu aku mengungkapkan teknik ini, itu mungkin akan menimbulkan kecurigaan dalam diri ayah. Tunggu, aku bisa mendorongnya ke pria yang sudah mati itu, Yan Su. Percikan inspirasi melintas di benaknya, Yan Zauge punya ide. Seni bela diri meteor bled milik Yan Su secara umum telah dilihat oleh Yan Zauge, yang semakin merasa yakin di dalamnya. Ketika Ahu untuk sementara berhenti dalam kultifasinya, membuka matanya dan melihat Yan Zauge, dia sama sekali tidak terkejut, karena dia malah menyeringai tahap koneksi surgawi, ah sedikit sulit. Mendengarkan omelan Ahu, Yan Zauge melemparkan sebuah gulungan ke arahnya, pedang meteor Yan Su, beberapa seni bela diri yang tidak lengkap yang dia pelajari dari entah di mana, memang memiliki area uniknya, Anda bisa melihatnya. Petik 2 Ahu berkata dengan rasa ingin tahu saat menerima buku itu, Tuan muda, saya tidak berkultifasi dengan pedang. Yan Zauge berkata, memahami dengan analogi, setelah melihatnya secara keseluruhan sebelumnya, saya menemukan bahwa ini mungkin bisa membantu Anda sekarang. Petik 2 Memasuki tahap koneksi surgawi bukanlah masalah murni mengumpulkan kekuatan Anda, yang paling penting adalah memperoleh pencerahan instan. Semua persiapan Anda yang lain sudah selesai, satu-satunya hal yang Anda butuhkan adalah kilasan wawasan terakhir, menghilangkan kabut terakhir itu. Petik 2 Perasaan koneksi surgawi, beresonansi dan bergabung menjadi satu dengan surga. Setelah menerima petunjuk dari Yan Zauge yang budidayanya sebenarnya lebih rendah dari miliknya, Ahu sama sekali tidak sabar, dia malah mengangguk, Ya, itu benar. Yan Zauge berbicara, Anda mungkin ingin mencoba melihat bintang-bintang di langit malam, merasakan perubahannya di kejauhan, terutama saat itu ketika bintang jatuh melintas, mungkin itu mungkin efektif. Petik 2 Prinsip dari seni beladiri Meteor Blade ini semuanya berasal dari sana, Anda dapat mencoba menggunakannya sebagai referensi. Petik 2 Saat dia berkata demikian, jari Yan Zauge menelusuri busur di udara, menyerupai bintang jatuh yang berkedip melewati cakrawala. Ahu tampak bijaksana saat dia terlalu mengulurkan jarinya dan menelusuri beberapa lengkungan imajinernya sendiri, sebelum mengambil gulungan itu dan berjalan keluar. Yan Zauge mengangkat bahu, berbicara tentang panduan beladiri, saya masih memiliki kesempatan untuk masuk ke gudang beladiri sekali. Gudang beladiri Broadcrete Mountain menampung semua seni beladiri tertinggi Broadcrete Mountain serta semua seni beladiri lainnya yang secara tidak sengaja datang oleh murid-muridnya selama bertahun-tahun saat menjelajahi dunia luar. Di gudang beladiri, semakin tinggi nilainya, semakin tinggi tingkat manual beladiri yang disimpan. Lantai pertama berisi seni beladiri dasar Broadcrete Mountain sendiri, dan terutama untuk murid yang baru masuk. Lantai kedua berisi berbagai seni beladiri tingkat lanjut dari Broadcrete Mountain, selain itu, seni beladiri yang dikumpulkan dari dunia luar sebagian besar juga terkonsentrasi di sini. Beberapa dari mereka, nilainya relatif lebih rendah, kemudian ditempatkan di sini. Meskipun Broadcrete Mountain tidak melarang murid-muridnya mencoba-coba seni beladiri dunia luar, mereka harus terlebih dahulu memastikan bahwa fondasi mereka sendiri telah kokoh. Oleh karena itu, seni beladiri dari dunia luar tidak disimpan di lantai pertama, jangan sampai murid baru, karena keserakahan atau kebaruan, malah tertinggal dalam kultifasi standar mereka. Datang ke sini, Yan Zouge benar-benar melewati lantai pertama dan kedua, langsung menuju ke lantai tiga. HSSB 113, Gudang Beladiri Seni beladiri tertinggi seperti delapan seni ekstrim semuanya disimpan di lantai tiga gudang beladiri. Yan Zouge sebenarnya tertarik pada legenda lantai empat, di mana disimpan yang terbaik dari seni beladiri Broadcrete Mountain. Selain paru kedua seni mendalam ki yang jelas, ada juga tiga seni beladiri besar dari gunung kredo luas yang ketenarannya mengguncang seluruh dunia delapan ekstrimitas. Namun, menurut aturan, lantai empat dari gudang beladiri hanya bisa diakses secara bebas oleh kepala serta dua tetua kursi pertama dari gudang beladiri itu sendiri. Semua orang, termasuk ayah Yan Zouge, Yan Di, Fang Zun, Si Tai, dan dua tetua agung, tidak diizinkan masuk ke sana kemanapun mereka suka, dan hanya bisa melakukannya jika diberi izin khusus oleh Yuan Zheng Feng atau saat masuk bersama dengannya. Dengan jumlah potensi yang ditunjukkan Yan Zouge sekarang, diberikan izin untuk memasuki lantai empat hanyalah masalah waktu. Menurut presiden umum, pertama-tama dia harus memasuki dunia Marsial Grandmaster. Sebenarnya, masih di lantai empat yang membuatku lebih tertarik, Yan Zouge mendecakan bibirnya, untuk melihat ke tahap mana seni beladiri puncak dari delapan dunia ekstrimitas saat ini telah berkembang. Meskipun kitab suci beladiri dari Istana Surgawi mencakup berbagai bidang dan sangat mendalam dalam ajaran mereka, Yan Zouge selalu sangat berhati-hati untuk berasimilasi dengan benar ke dalam lingkungannya saat ini. Dengan cara itu, mengolah dan menjadi akrab dengan seni beladiri garis keturunan langsung Broadcrete Mountain telah menjadi sesuatu yang mutlak diperlukan. Kali ini, memasuki lantai tiga gudang beladiri untuk memilih seni beladiri, Yan Zouge sudah lama memberikan jawaban. Tepatnya bencana angin api dari delapan seni ekstrim. Dengan bencana angin sebagai teknik gerakan dan bencana api menjadi teknik pengerahan kekuatan yang memungkinkan seseorang untuk meletus dengan kekuatan, keduanya, ketika dilatih secara bersamaan sampai titik kemahiran, menggabungkan dan mengasimilasi mereka, kecepatan seorang praktisi beladiri dapat mencapai tingkat yang mengejutkan. Pada dasarnya, semua praktisi beladiri Broadcrete Mountain pada suatu waktu atau lainnya memilih untuk berkultivasi dalam bencana angin api. Secara umum, semakin kuat seorang praktisi beladiri, sementara memiliki gaya bertarung yang sengit, teknik gerakan mereka juga tidak akan terlalu lemah. Jika mereka tidak bisa mengalahkan lawan mereka, mereka bisa lari. Jika mereka bisa tetapi lawan mereka yang lari, mereka bisa mengejar. Dalam pertarungan yang sebenarnya, banyak seni beladiri perlu dikoordinasikan dengan teknik gerakan untuk melepaskan kekuatan terbesar mereka, untuk menghindari bermain-main dengan lawan seperti target kayu. Tentu saja, beberapa seni beladiri yang menekan yang aktif dengan pasif atau melawan yang rumit dengan yang kasar tidak termasuk dalam radius ini. Yan Zouge sudah terbiasa dengan banyak teknik pengerahan kekuatan yang kuat serta teknik gerakan. Melihatnya seperti ini, memilih Winfire Kalamitis mungkin tampak sedikit tumpang tindih. Namun, itu sama sekali tidak boros. Justru karena memiliki penyembunyian bencana api angin itulah Yan Zouge akan dapat melakukan banyak teknik lain tanpa reservasi apapun. Lagi pula, Yan Zouge tidak pernah kekurangan seni beladiri yang mendalam, dan, terlebih lagi, bencana angin api sendiri tidak buruk sama sekali. Juga, dari sebelum bencana besar dan setelahnya, terdapat perbedaan kepadatan energi spiritual dunia dan bagaimana hal itu mengalir ke tubuh seseorang. Berkultivasi dalam kitab suci istana surgawi sebelum bencana besar serta seni beladiri baru yang dikembangkan setelah bencana besar dan membandingkan keduanya, sebaliknya, dapat bermanfaat bagi peningkatan Yan Zouge. Kualitas bencana angin api sebenarnya juga tidak buruk, Yan Zouge menganggup dengan puas, berpikir di dalam hatinya, bencana angin dapat berkoordinasi dengan Aura Wind Heavenly War Pinky dari istana surgawi, sedangkan bencana api dapat berkoordinasi dengan Maiti Tinju Iblis Kera dari enam roh Tinju Iblis. Petik 2 N. Sikap angin melolong dari Tinju Iblis Raungan Harimau, melompat dan menerjang keluar seperti harimau, juga bisa ditandingi dengan teknik gerakan bencana angin. Izinkan aku melihat kombinasi dari dua teknik ini, sepertinya akan bisa melahirkan variasi yang benar-benar baru. Petik 2 Setelah merenung sejenak, Yan Zouge memadamkan pikirannya dan bersiap untuk pergi. Melihat gudang beladiri di depannya, pikiran Yan Zouge goyah sejenak. Meskipun ini bukan gedung penyimpanan buku istana surgawi, sebagai bangunan yang dibangun dengan cara yang sama, berdiri di dalamnya selalu membuat Yan Zouge berpikir tentang pertama kali dia datang ke dunia ini, berdiri di dalam gedung penyimpanan buku istana surgawi. Bencana besar itu tahun itu, apa yang sebenarnya terjadi? Yan Zouge bertanya-tanya. Pemandangan langit dan bumi yang tampaknya hancur akan selamanya terukir di dalam hati Yan Zouge. Bahkan setelah terlahir kembali sekarang, itu selalu mempengaruhinya, memacu dia untuk bergerak maju tanpa henti, dengan tekun bekerja untuk menjadi lebih kuat dengan sekuat tenaga. Karena dia tidak tahu, kesengsaraan langit dan bumi yang menakutkan itu, akankah itu turun sekali lagi? Riak dalam tatapan Yan Zouge berangsur-angsur meredah, karena semuanya tenang sekali lagi. Menyerang besi membutuhkan seseorang untuk menjadi tangguh, saya harus terus memperkuat diri saya, dan pada saat yang sama juga menemukan cara untuk menemukan apa yang sebenarnya terjadi dengan kesengsaraan besar tahun itu, Yan Zouge bergumam pada dirinya sendiri, pegang dengan kedua tangan, kedua tangan juga harus kuat ah. Petik 2 Dibandingkan dengan orang-orang di dunia saat ini, sebagai seseorang yang pernah mengalami bencana besar sendiri, Yan Zouge secara alami tahu lebih banyak tentang itu daripada yang mereka ketahui. Bencana itu dikenal sebagai bencana besar yang turun tahun itu, itu lebih mungkin disebabkan secara artifisial, dibandingkan dengan bencana alam. Dan justru karena itulah hal ini terasa begitu mendesak baginya, menyebabkan dia merasa bahwa dia hanya harus menyelami segala sesuatunya, dengan emosi yang jauh lebih kuat daripada orang-orang di zaman sekarang. Mengetuk jarinya di salah satu rak, Yan Zouge tanpa sadar mengangkat kepalanya, melihat ke lantai empat dari gudang bela diri, warisan Broadcrete Mountain sangat kuno, sampai-sampai bahkan beberapa istana surgawi yang lalu telah terhapus. Di atasnya, mungkin ada beberapa petunjuk di sana. Petik 2 Zouge Mendengar namanya tiba-tiba dipanggil, Yan Zouge memutar kepalanya, saat seorang pemuda tinggi dan tampan sekarang muncul di depan matanya. Pendatang baru itu berusia sekitar 25-26 tahun, wajahnya sangat mirip dengan Raja Kerajaan Tang Timur, Zouzhi Cheng. Mengenakan pakaian putih yang ditutupi oleh jubah biru, dia mengenakan pakaian para murid elit Broadcrete Mountain. Dia tidak memiliki kemantapan dalam Zouzhi Cheng, malah tampil agak sulit diatur dan profil tinggi. Dia adalah matahari keempat Zouzhi Cheng, Zouming, yang secara resmi memasuki Broadcrete Mountain untuk belajar seni bela diri. Dari putra-putra Zouzhi Cheng, Yan Zouge sebenarnya yang paling mengenalnya. Kakak telah melakukan pahala yang besar. Melihatnya, Yan Zouge tersenyum. Seorang murid elit seperti Zouming sudah dapat dengan bebas mengakses lantai pertama gudang bela diri sesuka hati, sementara diberikan akses satu kali ke lantai dua sebagai bentuk hadiah. Secara umum, akan sulit baginya untuk mendapatkan kesempatan naik ke lantai tiga. Zouming berkata, Jangan mengejekku, Zouge, saya sangat jelas bahwa hadiah ini adalah karena ayah kerajaan. Petik 2 Zouzhi Cheng sangat mendukung Broadcrete Mountain di Tang Timur, bahkan karena dirinya sendiri hampir binasa, Broadcrete Mountain secara alami tidak akan memperlakukan Tang Timur secara lusuh. Membuat pengecualian dalam memberikan penghargaan ini kepada Zouming juga merupakan tanda terima kasih mereka. Dia berkata dengan ekspresi serius di wajahnya, Momo-ngomong, aku benar-benar harus berterima kasih karena telah menyelamatkan ayah kerajaan di Tang Timur. Yan Zouge tersenyum, Dengan hubungan antara dua keluarga kita, mengapa kamu masih mengatakan ini? Zouming menganggup, juga tersenyum. Sama seperti saat ini, bertemu secara pribadi hanya dengan mereka berdua, tidak akan pernah menyebut satu sama lain sebagai saudara magang, sebaliknya memanggil satu sama lain brother berdasarkan hubungan dekat antara keluarga mereka. Meskipun dia lebih tua, setelah memasuki klan sedikit kemudian, hanya setelah dia melangkah ke ranah sarjana bela diri, untuk siapa yang pertama kali menjadi murid klan, dia harus memanggil Yan Zouge sebagai saudara magang senior. Kali ini, berkat klan kami yang membuat pengecualian, saya mendapat kesempatan untuk datang ke lantai tiga untuk pertama kalinya, Zouming menghela nafas saat dia datang ke samping Yan Zouge, yang terakhir bertanya, Sudahkah kamu memilih? Zouming menganggup, saya telah memilih pedang biduk. Yan Zouge tertawa, luar biasa dan luas, saya juga menduga bahwa Anda akan memilih pedang biduk. Petik 2 Maksud pedang bik di Persuot adalah misterius dan mendalam, memiliki variasi yang tak terhitung banyaknya, kali ini Anda mengikuti banyak pelatihan. Petik 2 Sebelum Zouming sempat mengatakan apapun, sebuah suara bergema dari tangga antara tingkat kedua dan ketiga, seribu misteri, sepuluh ribu variasi, Anda hanya perlu mengingat dengan tegas bahwa ketujuh bintang menyembah utara. Di langit utara, ketujuh bintang bertemu, itulah dasarnya, dari mana semua variasi berasal. Petik 2 Mendengar kata-kata ini, sudut mulut Yan Zouge melengkung ke atas. Seseorang masuk, melihat penampilannya dengan jelas, Zouming tidak bisa menahan cemberut. Dia juga mengenali pihak lain, dia sebenarnya adalah murid langsung Fangzun, anggota garis keturunan langsung inti Broadcrete Mountain bersama Yan Zouge, tokoh utama generasi muda mereka, Luwen. Zouming tiba-tiba teringat bahwa di antara generasi muda Broadcrete Mountain, dalam hal pencapaian pedang biduk ini, Luwen adalah orang nomor satu yang tidak perlu dipersoalkan. Di masa lalu, untuk orang di sampingnya yang sama-sama berkultivasi dalam pedang biduk, justru karena dia tidak mampu mengalahkan Luwen di dalamnya, dia beralih ke pembuatan seni pedangnya sendiri, menghasilkan kelahiran pedang itu. Melingkar pedang naga. Zouming pertama-tama melihat Yan Zouge, lalu ke Luwen yang baru saja naik melalui tangga, kewaspadaan di dalam hatinya langsung melonjak. HSSB 114, Pedang Biduk vs Pedang Biduk. Saat Zouming melihat Luwen, tatapannya berkedip dengan tampilan yang rumit. Di Tang Timur, dia adalah keajaiban nomor satu, memiliki bakat luar biasa sementara juga sepenuhnya mengabdikan diri pada Dao Beladiri, menjadi lebih unggul dari semua saudara laki-lakinya yang lain di daerah itu. Mampu memasuki Broadcrete Mountain, mengenakan Jubah Biru seorang murid elit dan dipandang tinggi oleh klan sebagai target untuk perawatan itu sendiri sudah merupakan penegasan dari kemampuannya. Namun, Luwen di hadapannya, sementara pada usia yang sama dengannya, memiliki basis kultivasi yang tidak hanya sedikit lebih tinggi dari miliknya. Bagi Zouming, mampu mencapai aura luar ranah Marsial Scholar pada usianya sudah menjadi hal yang langka. Namun, Luwen sudah lama berada di alam aura luar Marsial Scholar. Perbedaan antara keduanya sama seperti Jubah Biru Luwen juga berbatas hitam. Sementara Yan Zouge di sampingnya, bahkan lebih berbakat secara mengejutkan. Sebelum meninggalkan gunung sebelumnya, dia masih menjadi sarjana bela diri aura dalam yang terlambat. Setelah kembali sekarang, dia sebenarnya sudah benar-benar melampauinya, Zouming, setelah melangkah ke ranah cendikiawan bela diri aura luar. Kecepatan leveling semacam ini tidak bisa lagi disebut mengejutkan, melainkan menakutkan. Saat ini, Zouming sama sekali tidak bisa melahirkan perasaan cemburu sama sekali, hanya rasa iri yang tersisa. Melihat Luwen yang baru saja tiba, Zouming berkata dengan nada asin atau lembut, Terima kasih, Saudara Magang Senior Lu atas petunjuk Anda. Persaingan antara Fang Zun dan Yan Di adalah sesuatu yang juga disadari Zouming. Sesuatu dengan level setinggi itu bukanlah sesuatu yang bisa dia ikuti, tapi baginya, sisi mana dia harus berjalan lebih dekat sama sekali bukanlah pilihan yang ada sama sekali. Di antara putra-putra kesayangan surga dari generasi muda Broadcrete Mountain, hubungan antara Luwen dan Yan Zouge selama ini juga bersifat antagonis. Zouming mengetahui hal ini dengan baik. Jika Anda tidak berkultivasi dalam seni bela diri lain sama sekali, dengan fokus khusus pada pedang biduk selama 10 tahun, mungkin Anda akan memenuhi syarat untuk memberi saya gerakan. Dengan melirik Yan Zouge, Zouming mengingat bagaimana dalam persaingan di pedang biduk tahun itu, setelah menang, Luwen meninggalkan kata-kata ini, memusuhi kakaknya ini sampai ia meninggalkan pedang biduk, beralih ke lengan naga melingkar yang dibuatnya sendiri. Yan Zouge menatap Luwen dengan tenang. Ini adalah pemuda yang tinggi dan tampan, arogansi samar dan kepercayaan diri terpancar dari selah alisnya. Sebagai putra kesayangan surga dari generasi muda Broadcrete Mountain yang melampaui semua rekan sebaya, Luwen memiliki dasar dan kualifikasi ini. Terutama, garis pandang Yan Zouge jatuh ke arah kepala Luwen. Oh, kamu telah melangkah ke alam siantian martial scholar. Selamat, selamat, mengangkat alisnya, Yan Zouge berkata sembarangan. Mendengar kata-katanya, Zouming tertegun sejenak, ekspresinya berubah menjadi serius saat dia dengan hati-hati merasakan dengan hatinya daripada hanya melihat dengan matanya. Memang, di atas kepala Luwen tampaknya ada cahaya spiritual yang samar-samar, menembus langsung ke langit, kadang-kadang terlihat ketika tidak terlihat oleh orang lain. Dia benar-benar melangkah ke siantian. Tatapan Zouming mengeras, itu adalah cahaya spiritual dari berkomunikasi dengan langit dan bumi, menyeratkan bahwa seorang praktisi bela diri telah membangunkan sedikit spiritualitas dalam seni bela diri mereka dan auraki tubuh mereka, membangun hubungan dengan langit dan bumi. Ketika cahaya spiritual itu sepenuhnya dipadatkan hingga terlihat jelas dengan mata telanjang, itu berarti seorang praktisi bela diri telah mencapai puncak dari tahap hubungan surgawi, surga dan manusia menjadi satu. Sarjana bela diri siantian dapat mengontrol apakah cahaya spiritual mereka terlihat oleh dunia luar atau tidak. Pada saat ini, Luwen jelas tidak melakukannya, dengan jelas membeberkannya agar dapat dilihat semua orang. Yan Zhao Ge terkekeh Baptisan musim semi-kilin adalah sesuatu yang telah lama diperhatikan oleh Luwen, bagaimanapun juga, peluangnya terbatas. Sekarang, masih ada satu kesempatan tersisa, yang masih bisa diperebutkan oleh Luwen. Jika tidak, dia mungkin akan menjadi lebih tertekan. Namun, semakin sedikit peluang yang tersisa, semakin besar perhatian para petinggi klan dalam membuat keputusan. Jika Luwen menginginkannya, kesulitannya juga akan meningkat. Saat Luwen masuk, pandangannya sama tertuju pada Yan Zhao Ge. Kegembiraannya karena berhasil melangkah ke panggung siantian telah menghilang tanpa jejak tidak lama setelah meninggalkan pengasingan. Dalam waktu kurang dari satu tahun, Yan Zhao Ge telah, dari alam cendikiawan bela diri aura dalam, melonjak sampai ke aura luar alam sarjana bela diri. Kecepatan seperti itu membuatnya terbelalak dan lidah terikat. Jika bukan karena dia berhasil menerobos kali ini, tingkat kultivasi Yan Zhao Ge sebenarnya bahkan akan menyusulnya. Apa yang membuatnya lebih terkejut adalah kenyataan bahwa Cao Yuanlong dan Xiao Shen telah bertemu kekalahan beruntun di tangan Yan Zhao Ge, yang terakhir bahkan dibunuh secara langsung. Sementara orang lain tidak mengerti seberapa kuat Xiao Shen, Luwen tidak bisa menjelaskannya dengan lebih jelas. Dari Broadcrete Mountain dan Secret Sun Clan, dari kategori usia mereka, dia dan Xiao Shen, dua sosok yang luar biasa-luar biasa, telah mulai berkompetisi sejak lama di masa muda mereka hingga sekarang, hampir 10 tahun telah berlalu sejak saat itu. Meskipun dia tidak bisa melakukan apapun pada Xiao Shen, Xiao Shen juga tidak bisa melakukan apapun padanya. Kali ini, Luwen berhasil melangkah ke alam siantian martial scholar, memimpin Xiao Shen selangkah. Tapi lawan seperti itu telah dibunuh oleh Yan Zhao Ge yang bahkan lebih muda dalam pertarungan satu lawan satu. Bagaimana mungkin Luwen tidak merasa terkejut sampai-sampai jiwanya terguncang oleh hal ini? Yan Di dan Fang Zun dari generasi sebelumnya sedang bersaing, dalam generasi muda mereka, bagaimana mungkin tidak ada persaingan juga? Berita tentang Yan Zhao Ge yang meninggalkan semua menganga dengan linglung telah dikirim dari waktu ke waktu. Jika bukan karena keinginan Luwen yang cukup kuat, dia merasa pikirannya akan langsung jatuh ke dalam kekacauan, kehilangan semua keinginan untuk bersaing. Dia telah meninggalkan pengasingan dan melangkah ke alam siantian martial scholar selangkah sebelum Xiao Shen awalnya menyebabkan banyak gaung dalam divisi internal klan, sebagai alasan perayaan untuk semua muridnya. Tapi melihatnya sekarang, semuanya tampak seperti lelucon. Sampai pada titik di mana Luwen bahkan berharap tidak ada yang akan menanyakan atau menyebutkannya. Baptisan musim semi-kilin yang semula pasti miliknya untuk diambil sekarang juga tampak sekilas dan tak terduga di depan matanya. Saya juga harus memberi selamat kepada Anda, saudara magang junior Yan, karena telah melangkah ke aura luar alam sarjana bela diri, melihat Yan Zhao Ge, Luwen berkata perlahan. Yan Zhao Ge tersenyum, sebelum dia tiba-tiba berkata, digambar pada garis kertas selalu tampak samar, ketika diketahui pasti akan muncul busur. Petik 2 Tatapan Luwen mengeras saat dia melihat Yan Zhao Ge, yang hanya tersenyum lembut, menulis tentang pasukan di atas kertas, mengucapkan kata-kata kosong, ini tidak banyak gunanya. Beberapa hal tidak dapat sepenuhnya dipahami tanpa benar-benar dialami oleh diri sendiri. Petik 2 Oh, jadi maksudmu aku hanya bisa mengucapkan kata-kata kosong. Luwen melangkah ke depan, mendekati Yan Zhao Ge, ada hal lain yang tidak masalah bagi saya, tetapi dalam seni pedang biduk, saya menganggap diri saya adalah otoritas, dalam ranah ilmu bela diri. Penampilan Yan Zhao Ge di Tang Timur telah terlalu mendominasi sehingga ketika berita telah dikirim kembali ke klan, itu pasti tampak agak sulit dipercaya untuk semua. Jika si Tei tidak memverifikasinya, akan ada cukup banyak orang yang akan percaya Yan Zhao Ge telah salah meniup sesuatu di luar proporsinya. Meskipun dia juga merasa itu tidak bisa dipercaya, Luwen masih memilih untuk percaya bahwa semua itu benar-benar telah terjadi. Dan juga justru karena itulah dia merasakan tekanan luar biasa membebani dirinya. Di satu sisi, dari sudut pandang emosional, Yan Zhao Ge yang lebih muda dari dirinya dan dia tidak pernah akur sebelum melakukan lompatan tinggi dalam kultivasinya untuk terlihat akan melampaui dirinya menyebabkan Luwen ingin membuktikan dirinya. Di sisi lain, dari sudut pandang rasional, kecuali benar-benar diperlukan, Luwen sebenarnya ingin diam di samping dan mengamati perubahan, tidak ingin bentrok langsung dengan Yan Zhao Ge terlebih dahulu. Namun, hal lain mungkin tidak akan baik-baik saja, tetapi jika bertarung dalam pedang biduk, Luwen memiliki keyakinan mutlak. Bukan hanya anggota generasi muda, bahkan jika tahap Heavenly Connection dan praktisi bela diri tahap siantian semuanya dihitung, di antara cendikiawan bela diri Broadcrete Mountain, dia adalah yang pertama mutlak dalam pedang biduk. Bahkan sampai-sampai beberapa ahli martial Grandmaster, meskipun pedang biduk yang dieksekusi lebih kuat, hanya lebih unggul karena penindasan alam. Dalam hal pencapaian pedang biduk saja, mereka sebenarnya juga lebih rendah darinya, Luwen. Tahun itu, justru karena seberapa banyak dia telah menekan pemuda ini dihadapannya sehingga dalam kemarahan, yang terakhir telah meninggalkan pedang biduk dan beralih untuk menciptakan seni pedangnya sendiri. Dalam domain ini, dia memiliki keyakinan yang pasti untuk menyebabkan kemunduran bagi Yan Zhao Ge, yang ketenarannya saat ini bergema di seluruh gunung. Karena Anda berkata demikian, tindakan berbicara lebih keras daripada kata-kata, karena kita berdua telah berkultivasi di pedang biduk, mari kita lakukan peragaan untuk magang junior saudara Zhao. Sambil tersenyum, Yan Zhao Ge tidak mengatakan apa-apa lagi, langsung mengangkat tangannya dengan telunjuk dan jari tengah membentuk pedang, menyerang ke arah wajah Luwen. Luwen mengangkat alisnya sedikit, pukulan bagus. Juga mengganti pedang dengan jari-jarinya, mengeksekusi pedang biduk yang sama, dia bertemu dengan jari-jari Yan Zhao Ge. Keduanya tidak menggunakan auraki mereka, bersaing dalam permainan pedang murni saja. Meski begitu, Zhao Ming di sampingnya hanya bisa merasakan bahwa di lantai tiga gudang bela diri di depannya, aliran cahaya tiba-tiba bersinar saat ketujuh bintang berkumpul. Tujuh bintang yang menyembah utara memang dasar dari pedang biduk, tanpa variasi yang pernah menyimpang dari ini, kata Yan Zhao Ge dengan santai kepada Zhao Ming, menduduki posisi bintang utara sangat penting bagi pedang biduk. Petik 2. Namun, bagaimana Anda menempati posisi itu? Musuh Anda juga bukan boneka kayu, duduk santai dan membiarkan Anda melakukan apa yang Anda suka. Terutama lawan yang akrab dengan pedang biduk klan kita mereka akan memperebutkan posisi itu dengan Anda, atau mungkin memaksa Anda menjauh darinya. Petik 2. Saat dia mengatakan ini, Yan Zhao Ge melangkah maju, dan, saat bayangan pedang bersinar, langsung memaksa Lu Wen mundur selangkah. Mata Zhao Ming bersinar, mengetahui bahwa inilah tepatnya Yan Zhao Ge yang menduduki posisi bintang utara, sehingga mendapatkan keuntungan. Dengan mendengus rendah, Lu Wen juga memvariasikan permainan pedangnya, sosoknya bergeser saat dia memaksa Yan Zhao Ge kembali sekali lagi. Yan Zhao Ge, bagaimanapun, sepertinya tidak keberatan saat dia melanjutkan, lalu, pada saat ini, apa yang harus dilakukan? HSSB 115, apa yang bisa Anda lakukan? Saya juga bisa, apa yang tidak bisa Anda lakukan? Saya juga bisa lakukan. Variasi dari pedang biduk itu misterius dan mendalam. Ini adalah seni pedang yang bergerak dari rumit ke sederhana. Yan Zhao Ge berkata saat dia menghadapi Lu Wen. Saat keduanya bentrok, mereka terus maju dan mundur. Dalam sekejap, posisi bintang utara sudah berpindah tangan berkali-kali. Saat orang yang menempati posisi bintang utara didorong mundur oleh lawannya, posisi bintang utara diambil alih oleh lawan itu, menyebabkan inisiatif untuk kalah. Berkonsentrasi pada poin penting tidak salah, tetapi jika Anda benar-benar ingin mencapainya, mengubah poin penting yang dicatat dalam buku menjadi sesuatu yang benar-benar dapat Anda lakukan, akumulasi adalah kuncinya. Saat Yan Zhao Ge mengatakan ini, dia bergerak, mengganti pedang dengan jari-jarinya saat bayangan pedang terbang. Saat dia menunjukkan, tujuh bayangan pedang berkedip di udara, menyerupai tujuh bintang biduk. Akumulasi pengalaman bertempur serta akumulasi pemahamanmu terhadap dao pedang adalah apa yang memungkinkanmu untuk memilikinya di ujung jarimu, menggunakannya sesuka kamu. Yan Zhao Ge tersenyum ke arah Zhao Ming, tujuh bintang bertemu, langit utara tergantung tinggi. Kedengarannya sederhana, tapi bagaimana cara mencapai ini? Petik 2 Itu sebabnya aku mengatakan sebelumnya, kali ini kamu akan banyak berlatih. Seperti yang dikatakan Yan Zhao Ge, dia melangkah keluar, menempati posisi bintang utara sekali lagi, sebelum tujuh bayangan pedang menyala bersama, menunjuk ke arah Lu Wen. Fitur Lu Wen diam karena dia benar-benar melakukan gerakan yang sama persis pada saat ini, sama-sama mengambil satu langkah ke depan, tujuh pedang terbang bersamaan. Jari kaki kedua kaki kanan mereka langsung bersentuhan. Di udara, bayangan pedang berkedip, menyerupai benturan pedang yang sebenarnya karena suara logam pada logam benar-benar dipancarkan, dengan samar. Keduanya mundur begitu mereka bertemu. Setelah bertemu dalam pertukaran itu, mereka mundur secara bersamaan, lalu keduanya bergegas maju lagi dengan segera. Hanya bentrok dalam variasi sikap mereka, tidak benar-benar mengerahkan kekuatan, gudang bela diri tampak sama sekali tidak tergerak. Tapi saat pedang bertemu pedang berkali-kali, dua sosok terhebat dari Broadcrete Mountain dari generasi muda telah menunjukkan kedalaman pedang biduk hingga titik kesempurnaan. Salah satu posisi pedang itu padat dan dalam, menyerupai langit malam yang bersinar selamanya. Kerumitan yang lain menyerupai misteri langit yang terus berubah dari bintang-bintang. Setelah berbenturan sejenak, tatapan Yan Zauge berkedip sedikit, setelah mendapatkan pemahaman yang lebih besar tentang jalur Luwen di Dao Pedang. Sementara Luwen, tatapannya berkedip-kedip, juga dipenuhi dengan kepercayaan diri. Saat keduanya melintas dengan teknik gerakan mereka, pertempuran mereka untuk posisi bintang utara dimulai sekali lagi. Setelah bertarung sampai titik ini, niat pedang keduanya telah didorong ke level maksimum mereka saat pertarungan mencapai tahap paling krusial. Kali ini, siapapun yang menduduki posisi bintang utara sekali lagi, yang lain akan kesulitan untuk merebutnya kembali, untuk selanjutnya ditempatkan pada posisi yang sangat tidak menguntungkan. Sisi ini yang mengendalikan bintang utara, mengendalikan pertempuran. Mengganti pedang dengan jari-jarinya, Yan Zauge berteriak, kekuatan pedangnya naik, dengan semangat tinggi saat di akhirnya melepaskan napas tertahan yang telah tertahan di dalam dirinya selama bertahun-tahun karena selalu ditekan oleh Luwen di besar. Pedang diper. Bayangan Big Deeper Swat berkedip-kedip di udara, menjatuhkan pegunungan dan mengusir lautan, menyerupai hujan meteor yang turun menyerang ke arah Luwen. Big Deeper Warships North. Posisi terkuat dari pedang biduk. Sepertinya kamu tidak pernah benar-benar meninggalkan pedang biduk selama beberapa tahun terakhir ini, karena kamu memiliki pencapaian seperti itu di dalamnya. Luwen berkata dengan lembut, bisa berada di jalan buntu denganku begitu lama, kamu memang sudah melampaui orang lain di bidang pedang biduk. Jika kamu berada di level ini tahun itu, kamu tidak perlu memikirkan apapun tentang Koiling Dragon Sword. Seperti yang dia katakan demikian, Luwen juga maju dengan tujuh pedangnya sendiri, mengeksekusi biduk Warships utara untuk bentrok langsung dengan Yan Zaoge. Kedua aura pedang itu menggerogoti satu sama lain sekali lagi. Melihat Yan Zaoge sudah kelelahan, aura pedang Luwen tiba-tiba berubah, sosoknya juga bergerak. Namun, sementara kamu meningkat, aku juga meningkat, dan bahkan lebih dari kamu juga. Mengganti pedangnya dengan jari-jarinya, aura pedang Luwen bergetar saat pedang itu tiba-tiba berubah dari tujuh pedang menjadi enam pedang. Ini bukan sembarang pedang biduk biasa, sebaliknya, itu telah terintegrasi di dalamnya pemahaman dan variasi Luwen sendiri dalam dao pedang. Tujuh bintang biduk dan enam bintang biduk, pada saat ini, bersinar secara bersamaan. Biduk memimpin kematian, Milt Dipper memimpin kehidupan. Pedang biduk Luwen, yang semula telah menampilkan semua variasi yang mungkin, sebenarnya melahirkan variasi baru. Benar-benar tanpa harus mengambil jeda dari kekuatan lamanya yang baru saja hilang sepenuhnya, sebuah kekuatan baru sebenarnya tiba-tiba lahir. Saat Luwen menyerang dengan pedangnya, dia melangkah keluar, langsung menempati posisi bintang utara. Zhao Ming menonton dengan tercengang di samping, sama sekali tidak memprediksikan bahwa perubahan seperti itu benar-benar akan terjadi pada situasi pertempuran ini. Sebagai salah satu dari delapan seni ekstrim mereka, pedang biduk telah mengalami pemolesan dan penelitian yang tak terhitung jumlahnya oleh para ahli masa lalu Broad Creek Mountain, menyingkirkan kotorannya sambil mempertahankan esensinya. Membuat kemajuan lebih jauh lagi di bidang ini betapa sulitnya hal itu. Dan sekarang, Luwen berhasil melahirkan beberapa variasi baru. Meskipun masih sangat belum dewasa, saat ini masih dalam bentuk embryonik, pada saat ini, Zhao Ming samar-samar melihat bayangan si Tai darinya. Si Tai yang telah mengolah tubuh Fajra ke titik yang tidak pernah terdengar sepanjang sejarah, juga terus memperbaikinya tanpa henti. Jika Luwen melanjutkan jalurnya ini, tiba di ranah kultifasi si Tai saat ini, apakah dia juga bisa meningkatkan pedang biduk ke tingkat yang baru? Meskipun dia dan Luwen berasal dari vaksi yang berbeda, pada saat ini, Zhao Ming tidak bisa membantu tetapi mengakuinya di dalam hatinya. Melihat cemas ke arah Yan Zhao Ge, dia malah melihat sedikit senyum muncul di wajahnya. Di lantai empat gudang bela diri, seorang lelaki tua yang telah tertidur selama ini tiba-tiba membuka matanya pada saat ini, menatap ke bawah dengan tatapan yang sepertinya bisa menembus papan lantai sampai ke lantai tiga. Tatapan pria tua itu tidak diarahkan ke Luwen, melainkan ke Yan Zhao Ge. Saat aura pedang Yan Zhao Ge habis dan dia melihat Luwen melahirkan variasi baru dalam permainan pedangnya, mengambil inisiatif, variasi lain sebenarnya juga muncul dalam permainan pedangnya sendiri. Di tengah banyak bayangan pedang, Yan Zhao Ge, bukannya maju, mundur. Luwen yang saat ini sedang menyerang dengan pedangnya tiba-tiba mengalami perasaan yang sangat tidak nyaman karena dia merasa bahwa dipimpin oleh aliran Ki, posisi pedangnya sebenarnya juga dipengaruhi oleh Yan Zhao Ge. Saat kedua posisi pedang mereka bertemu pada saat ini, mereka tampaknya membentuk resonansi yang aneh. Seolah-olah mereka tidak mencoba membunuh lawan mereka, malah menyerupai dua orang yang bekerja berdampingan untuk melancarkan serangan ke musuh lain. Dipengaruhi oleh aliran Ki, kedua pedang biduk benar-benar bergabung menjadi satu. Tetapi ketika Yan Zhao Ge mundur, posisi bintang utara berubah secara mengejutkan. Ini memaksa Luwen harus mengambil langkah lebih jauh ke depan atau mengundurkan diri untuk berdiri di sana tanpa daya menyaksikan posisi bintang utara jatuh ke tangan Yan Zhao Ge. Sambil mengetahui di dalam hatinya bahwa segala sesuatunya jauh dari baik, Luwen hanya bisa mengertakkan gigi dan mengambil langkah maju, mengambil kembali inisiatif. Tapi saat tubuhnya bergerak, Yan Zhao Ge yang awalnya sudah mundur setengah langkah, tiba-tiba mengambil langkah maju. Kecepatan gerak maju Yan Zhao Ge jauh lebih cepat daripada kecepatan mundurnya, seolah-olah dia tidak pernah benar-benar bermaksud mundur dari awal, awalnya sudah bersiap untuk maju. Berali antara mundur cepat dan kemajuan cepat dalam sekejap tanpa waktu penyangga di antara apapun, namun tampaknya telah mencapainya dengan sangat mudah, tanpa menimbulkan perasaan tumpul sama sekali. Dengan kemajuannya ini, posisi lain dari Big Deeper Swat dieksekusi. Luwen menatap. Pada saat ini, seolah-olah seluruh orangnya mengambil inisiatif sendiri untuk mendorong dirinya ke ujung pedang Yan Zhao Ge. Itu saja, Yan Zhao Ge mencabut pedangnya dan berdiri di sana, tidak menatap Luwen, malah memutar kepalanya saat dia tersenyum pada Zhao Ming. Zhao Ming membuka mulutnya lebar-lebar, namun tidak bisa mengeluarkan suara. Beberapa waktu berlalu sebelum akhirnya dia tertawa pahit, yang satu jenius, yang lain jenius yang melampaui jenius. Hanya saja dia tidak mengira bahwa Yan Zhao Ge yang tidak pernah bisa menang melawan Luwen di pedang biduk di masa lalu, sementara tampaknya telah beralih ke kultivasi dalam seni pedang lain, pada akhirnya telah masih bertahan dalam diam dan merawat pembalasannya, kembali untuk berdiri dari manapun dia jatuh. Menatap Yan Zhao Ge dengan terpaku, Luwen berkata dengan suara datar, kamu meramalkan bahwa, dari kematian ke kehidupan, dari ketiadaan menjadi sesuatu, variasi terakhir saya. Yan Zhao Ge meliriknya, lalu, dengan sapuan tangan biasa, mengganti pedang dengan jari-jarinya, mengeksekusi posisi lain dari Big Deeper Warships North di udara. Saat aura pedang mendekati akhirnya, tiba-tiba ia berubah menjadi pedang Milk Deeper, kekuatan baru muncul dari ketiadaan saat kekuatan lama mencapai ujungnya. Tampaknya sudah habis-habisan, padahal sebenarnya masih memiliki cadangan lebih dari cukup. Karena aku bisa melakukannya juga ah, Yan Zhao Ge merentangkan tangannya tanpa basa-basi. Luwen menutup matanya. Variasi terakhir Yan Zhao Ge yang telah memberinya kemenangan, adalah sesuatu yang tidak bisa dia lakukan. HSSB 116, dari tempat dia jatuh, berdiri sekali lagi. Melihat Luwen yang terdiam, Yan Zhao Ge mengangkat bahu. Pemilik asli tubuhnya, muda dan bersemangat, telah didesak oleh Luwen sampai-sampai meninggalkan pedang biduk. Untuk membuktikan dirinya, dia bahkan menolak untuk berkultivasi dalam seni pedang tertinggi lainnya dari delapan seni ekstrim di Broadcrete Mountain, alih-alih mencoba menciptakan seni pedangnya sendiri, yang mana dia memang memiliki beberapa pencapaian. Sebenarnya, bakat pemilik asli tubuhnya dalam dao pedang tidaklah lemah, sama halnya dengan pencapaian yang sangat tinggi dalam pedang biduk. Hanya saja memang ada beberapa orang yang dengan sendirinya seni bela diri tertentu datang dengan sangat mudah. Seperti Cao Yuanlong dengan seni jarum menusuk matahari dan Luwen dengan pedang biduk. Padahal, apakah dia akan bisa menyamai pencapaian si Tai di masa depan masih belum diketahui. Jika si Tai tidak berkultivasi dalam tubuh Fajra, setelah berkultivasi di salah satu dari delapan seni ekstrim, termasuk pedang biduk, dia masih akan menjadi raja singa besi yang luar biasa. Jika Luwen tidak berkultivasi di pedang biduk, itu adalah cerita yang berbeda sama sekali. Namun, bisa memimpin semua cendikiawan bela diri dari Broadcrete Mountain dalam seni pedang biduk pada usia 25 atau 26 pasti tidak bisa dikaitkan dengan keberuntungan, melainkan kemampuan nyata. Dibandingkan dengan pemilik asli tubuhnya, Yan Zouge memiliki pemahaman yang berbeda tentang pedang biduk. Saat dia melihatnya, seni pedang ini memang memiliki bagian-bagian yang dapat dia pelajari, pada saat yang sama juga memiliki potensi yang masih harus digali. Selain itu, bagi Yan Zouge, meninggalkan pedang biduk bukanlah hal yang mulia sama sekali. Dengan bekas luka lama yang tersisa padanya, dinginnya dia benar-benar merasa agak tidak senang dengannya. Yan Zouge dengan tekun meneliti semua seni bela diri yang dikembangkan oleh pemilik asli tubuhnya. Dari jumlah tersebut, salah satu yang paling banyak dihabiskan waktu dan usahanya bukanlah coiling dragon sleeve buatan sendiri yang menjadi ciri khasnya, atau tusita palm. Kebetulan pedang biduk inilah yang, di mata orang lain, telah dia tinggalkan. Dikombinasikan dengan fondasi yang ditinggalkan pemilik asli tubuhnya, Yan Zouge yang memiliki kemampuan pemahaman yang lebih kuat dengan sangat cepat memperoleh pemahaman yang mendalam tentang pedang biduk ini. Jika dia ingin membubarkan citra dirinya saat ini di mata orang lain, dia sebenarnya tidak harus menggunakan Luwen untuk itu, meskipun menjadikannya sebagai lawan akan memberikan efek terbesar. Akan tetapi, karena Luwen mengambil inisiatif untuk mengantarkan dirinya ke depan pintunya, Yan Zouge dengan sendirinya menerimanya dengan anggun. Dari lantai empat gudang bela diri, lelaki tua itu memandang Yan Zouge, tatapannya dalam dan jauh, tanpa jejak emosi apapun, sungguh kemampuan pemahaman yang kuat. Yan Zouge menangkupkan kedua tangannya ke arah Luwen, tersenyum, terima kasih sudah bersikap mudah. Mengatakan demikian, dia berjalan melewati Luwen, menuju ke bawah. Zhao Ming yang telah sadar kembali, melihat Luwen, tidak menahan pandangannya mencemol atau menghina, malah mengandung sedikit kekaguman di dalam. Luwen sudah cukup kuat. Karena mampu berdiri menonjol di tanah suci yang luas kredit mountain yang penuh dengan para jenius dari banyak negeri, menjadi tokoh terkemuka dari generasi muda, Luwen tidak diragukan lagi adalah seorang jenius di antara para jenius. Tapi sayang, dia telah bertemu dengan Yan Zouge yang bahkan lebih kuat. Dari seluruh Broadcrete Mountain, praktisi bela diri pada usia yang sama dan praktisi bela diri pada tingkat kultifasi yang sama, yang berani menyatakan bahwa mereka memiliki keyakinan mutlak dalam mengalahkan Luwen. Terlebih lagi, bahkan dalam domain di mana Luwen paling mahir. Sebelum hari ini, praktisi bela diri di bawah alam Martial Grandmaster, Luwen adalah orang nomor satu di Broadcrete Mountain dalam seni pedang biduk. Tapi setelah hari ini, sementara pedang biduk Luwen masih akan berdiri dengan angkuh di atas semua sarjana bela diri dari Broadcrete Mountain, di atasnya sebenarnya telah muncul seseorang yang bahkan lebih kuat. Pemuda yang dulunya ditekan olehnya sampai meninggalkan pedang biduk di masa lalu, sekarang mengalahkannya dengan pedang biduk itu. Zhao Ming memandang Luwen, menghela nafas sebelum dia pindah untuk mengikuti Yan Zouge di lantai bawah, seseorang yang mampu menjadi jenius terbaik adalah jenius di antara para jenius. Seseorang yang mampu menjadi jenius terbaik di antara para jenius bagaimana orang seperti itu bisa disebut. Saat Yan Zouge menoleh ke belakang, melihat wajah Zhao Ming mengikuti di belakangnya yang muncul dalam pikirannya, dia tidak bisa menahan senyum, seni bela diri seperti pedang biduk bukanlah sesuatu yang bisa berhasil diambil dengan begitu cepat perlahan-lahan kerjakan saat Anda kembali. Petik 2 Kembali ke akal sehatnya, Zhao Ming mengangguk, saya secara alami memahami prinsip ini. Tetap saja, berkultivasi terpencil pasti tidak mungkin dilakukan. Sebentar lagi, saya akan menuju ke Sekte Pelangi Merah di wilayah Langit Utara. Petik 2 Yan Zouge terkekeh, menantu sedang berkunjung. Sekte Pelangi Scarlet adalah kekuatan besar yang mapan di wilayah Langit Utara, kekuatan yang mirip dengan Kerajaan Tang Timur, menempati sebagian wilayah sambil mengakui Gunung Kredo luas sebagai tuannya. Kerajaan Tang Timur dan Sekte Pelangi Scarlet, sementara satu berada di wilayah Surga Timur dan yang lainnya di wilayah Surga Utara, sering melakukan kontak satu sama lain. Sejumlah besar bunga roh dan rumput roh dibudidayakan di tanah di mana Sekte Pelangi Scarlet memegang kendali, dan sebagian besar bahan yang dibutuhkan untuk ramuan pil dan obat-obatan Kerajaan Tang Timur berasal dari sana. Sebagai klan, Sekte Pelangi Scarlet secara alami merindukan para jenius di negerinya. Namun, sebagai kekuatan domen Surga, mereka pasti akan terpengaruh oleh Broadcrete Mountain. Para jenius muda yang paling elit secara alami ingin memasuki Broadcrete Mountain lebih lagi, ini adalah sesuatu yang telah lama disepakati oleh Sekte Pelangi Scarlet. Untuk memperkuat hubungan mereka dengan Broadcrete Mountain, Sekte Pelangi Scarlet juga secara internal akan mengirim beberapa jenius berbakat sendiri untuk memasuki Broadcrete Mountain. Putri dari Kepala Pelangi Scarlet saat ini juga telah memasuki Broadcrete Mountain. Karena mereka telah berhubungan satu sama lain untuk jangka waktu yang lama, keduanya juga memiliki keinginan untuk menikah. Zhao Ming dan dia secara bertahap datang untuk berjalan bersama. Atas godaan Yan Zhao Ge, Zhao Ming tetap tenang, aku masih belum bertemu Kepala Pelangi Scarlet, jadi, saya harus melakukan perjalanan kali ini. Petik 2 Yan Zhao Ge mengangguk, saya berharap yang terbaik untuk Anda, hei, jika waktunya bertepatan, kita mungkin akan berpergian bersama. Petik 2 Sementara Zhao Ming penasaran tentang mengapa Yan Zhao Ge akan menuju ke wilayah Surga Utara, dia tidak bertanya tentang itu, melainkan hanya mengangguk lugas, itu akan sempurna, dalam perjalanan ke sana, saya juga bisa meminta bantuan Anda dalam pedang biduk. Petik 2 Saat dia berkata demikian, Zhao Ming tidak bisa membantu tetapi menghela nafas di dalam hatinya. Lebih dari setengah tahun yang lalu, karena perbedaan usia mereka, basis kultivasinya masih lebih tinggi daripada Yan Zhao Ge, tapi sekarang, yang lain sudah datang dari belakang untuk mengungguli dia. Dia benar-benar tidak bisa dibandingkan dengannya, tidak, lebih seperti tidak seharusnya. Setelah Yan Zhao Ge berpisah dengan Zhao Ming, dia kembali ke penginapannya sendiri. Setelah mengemas secara kasar semua yang dia butuhkan, Yan Zhao Ge memanggil Feng Yunsheng untuk bersiap pergi dalam perjalanan mereka ke domain gunung. Kali ini, ini bukan hanya tentang Cloud Portain Mountain dari Mountain Domain, masih ada masalah fisik yin ekstrim Feng Yunsheng yang harus diselesaikan. Sementara Ahu, mengikuti periode perasaan tentang dengan pikirannya, akhirnya berhasil menerobos kemacetan terakhir itu, melangkah ke tingkat ke-10 dan terakhir dari alam sarjana bela diri, tahap koneksi surgawi. Dia yang tampak bodoh sebenarnya memiliki kemampuan pemahaman yang luar biasa di bidang dao bela diri. Hanya dengan sebuah pengingat kecil dari Yan Zhao Ge, karena hanya selangkah lagi, dia telah menemukan percikan wawasan yang diperlukan, sehingga berhasil dalam terobosannya. Hebat karena saya masih bisa datang tepat waktu, hebat, hebat, Ahu menarik sudut mulutnya sambil tertawa bodoh. Yan Zhao Ge menepuk pundaknya, ayo, ikuti aku ke aula tugas klan. Di aula penugasan, Yan Zhao Ge sekali lagi melihat paman magang keduanya, kursi pertama aula penugasan, Feng Shun. Feng Shun pertama kali berkata, berkenaan dengan warisan dewa bela diri naga glasial, karena masalah ini menyangkut kelainan di neraka, klan kita harus menyelidikinya terlebih dahulu. Namun, segala sesuatu yang tidak ada hubungannya dengan neraka akan tetap menjadi milikmu. Petik 2 Yan Zhao Ge tersenyum, bahkan jika Anda menganggapnya sebagai klan dan saya bekerja sama untuk mengungkap warisan, itu masih baik-baik saja. Petik 2 Apa yang harus menjadi milikmu, klan pasti tidak akan mencoba untuk menyembunyikannya darimu, kata Feng Shun, detail persisnya, kita akan pergi ketika kakak tertua kembali. Yan Zhao Ge mengangguk, mengetahui bahwa karena pentingnya masalah ini, si Tai sekali lagi secara pribadi pergi keluar, mengambil pelat logam kecil dan melakukan perjalanan ke laut utara. Feng Shun melanjutkan, adapun cincin Ye Jing itu, melalui penyelidikan kami, kami sudah dapat memastikan bahwa itu terkait dengan kaisar iblis api sebelum bencana besar. Namun, hanya sedikit sisa aura yang tersisa. Itu seharusnya murni artefak kuno, tidak ada hubungannya dengan dunia iblis api saat ini. Petik 2 Wajah Yan Zhao Ge tenang, ini memang kabar baik. Benar, ini memang kabar baik, tatapan Fang Shun beralih antara Yan Zhao Ge dan Feng Yunsheng. Benar, hanya dalam waktu sekitar setengah tahun, itu akan menjadi pertemuan hubungan surgawi lagi. Jika Anda berpartisipasi, Zhao Ge, Anda harus mulai membuat persiapan yang baik. Petik 2 Pertemuan koneksi surgawi bukanlah pertemuan cendikiawan hubungan surgawi, melainkan pertemuan di mana para praktisi bela diri elit dari generasi muda 8 dunia ekstrim berhubungan satu sama lain. Itu diadakan setiap tiga tahun sekali, dengan fokus terbesar berada pada potensi seseorang, daripada tingkat kultivasi saat ini. Itulah arti dari koneksi surgawi. Empat tuan muda era ini adalah gelar yang mulai beredar setelah pertemuan terakhir. Selain itu, ada juga beberapa putra kesayangan surga lainnya yang namanya telah menyebar jauh dan luas sebagai hasilnya. Ada juga klan atau orang yang memilih untuk tetap bersembunyi, berkembang secara rahasia. Namun, dalam bentrokan yang intens antara tokoh-tokoh tingkat jenius, beberapa percikan yang mengejutkan seringkali dilepaskan, memungkinkan para peserta mendapatkan keuntungan besar dari proses tersebut, menerima hadiah di luar harapan mereka. Kultivasi bela diri selama ini tidak pernah murni tentang duduk dalam meditasi kering dan bekerja tanpa henti untuk waktu yang lama, menutup pintu untuk membangun kereta. Oleh karena itu, ikut atau tidak ikut serta dalam ketidakjelasan adalah sesuatu yang tergantung pada orang yang bersangkutan itu sendiri. Yan Zaoge mengangguk, Saya mengerti. Fangzun melanjutkan, Adapun perjalanan Anda ke domen gunung kali ini, klan akan mengirimkan seorang ahli untuk bepergian bersama Anda. Meskipun Yan Zaoge memiliki kemampuan yang hebat, bepergian ke domen gunung kali ini sebenarnya akan menjadi pejabat yang berurusan dengan gunung tanpa batas tak terbatas, sehingga membutuhkan seorang tokoh penting dengan status yang cukup untuk memimpin pesta. Ini harus menjadi makna yang tersimpan di dalam. Yan Zaoge telah lama bersiap untuk ini, Paman Magang Kedua, Bolehkah saya menanyakan siapa yang akan dipimpin oleh penatua? Fangzun berkata, Ini akan menjadi magang adik perempuan Fu. Mendengar kata-katanya, kelopak mata Yan Zaoge segera mulai berkedut tak terkendali. Senior Magang Bibi Fu. HSSB 117, Masalah yang disebabkan oleh ayahnya. Sudut mulut Yan Zaoge berkedut. Murid Bibi Senior Fu telah meninggalkan pengasingan. Fangzun mengangguk, dia baru saja meninggalkan pengasingan baru-baru ini. Dia saat ini berada di Cloud Pavilion Lake di wilayah Langit Utara, yang seharusnya berada di sepanjang jalan untukmu. Setelah itu, dia akan memandu Anda dalam perjalanan ke Domain Gunung. Petik 2. Yan Zaoge membuka mulutnya, tapi itu beberapa saat sebelum akhirnya dia berbicara. Itu benar-benar masih nyaman di sepanjang jalan. Sejujurnya, Yan Zaoge merasa dari lubuk hatinya bahwa, bahkan Fangzun yang memimpin kelompok mereka akan lebih baik dari ini. Magang adik perempuan Fu dari Fangzun adalah salah satu Grandmaster perempuan terkuat di Broadcrete Mountain, Soaring Cloudlor, Fu En Su. Dia adalah salah satu murid langsung kepala kelantua bersama Si Tai, Fangzun dan Yan Di. Dari ahli wanita dari delapan dunia ekstremitas saat ini, dia memiliki peringkat yang cukup tinggi. Selain itu, dia juga memiliki gelar kecantikan nomor satu di Broadcrete Mountain di masa lalu. Sekarang, untuk umur panjang dari ranah kultivasinya saat ini, dia masih terlihat berada di puncaknya. Hanya saja ketika kultivasi dan posisinya berangsur-angsur naik, mereka yang suka bergosip secara tidak sadar berhenti membahasnya. Namun, Yan Zaoge benar-benar tidak ingin harus bekerja sama dengan bibi magang seniornya ini. Karena, bibi murid seniornya, tahun itu, terhadap adik laki-laki magang junior kecilnya, Erem, ayah Yan Zaoge tepatnya Yan Di, telah menumbuhkan perasaan cinta. Sayangnya, itu hanyalah cinta bertepuk sebelah tangan. Bunga jatuh memiliki niat, tetapi air mengalir tanpa ampun. Fu En Su memiliki kepribadian yang kuat sementara juga sedikit berpikiran sempit. Pada akhirnya, sepertinya cintanya pada Yan Di telah berubah sedikit menjadi kebencian. Oleh karena itu, hubungan antara keduanya sekarang sangat canggung, sampai-sampai bahkan Yan Zaoge, sebagai anggota dari generasi yang lebih muda, menghindari pertemuan dengan bibi magang senior Fu nya kapanpun itu dalam kemungkinan untuk melakukannya. Sudah meninggalkan pengasingan Ah, Yan Zaoge mengetuk kepalanya dengan telapak tangannya, sebelum berbalik untuk melihat Feng Yun Seng. Feng Yun Seng menganggap ini sedikit membingungkan. Sementara dia secara alami pernah mendengar tentang Soaring Cloud Lord sebelumnya, dia sama sekali tidak menyadari secara spesifik di balik ini. Yan Zaoge menangkupkan tangannya ke arah Fang Zun, apakah ini berarti adik magang junior Feng akan magang ke magang bibi Fu. Fang Zun mengangguk, Tepat sekali. Ketika murid elit Broadcrete Mountain dipromosikan menjadi murid langsung seperti Yan Zaoge, Luwen dan Sufei, mereka akan magang kemas tertentu. Yan Zaoge secara langsung menugaskan ayahnya sendiri Yan Di, Luwen adalah murid pribadi Fang Zun, sedangkan Sufei, bahkan lebih tua dari mereka berdua, adalah murid pribadi Sitai. Meskipun tidak seperti tidak ada kasus laki-laki menerima murid perempuan dan perempuan menerima murid laki-laki, secara umum, selama situasi memungkinkan, ketika murid elit perempuan dipromosikan menjadi inti, murid langsung, mereka umumnya akan magang sesama perempuan dari generasi senior. Sebagai seorang gadis Yin ekstrim, Feng Yun Seng membutuhkan perawatan individu yang khusus di bidang energi Yin ekstrimnya, sementara juga tidak membiarkannya jatuh kembali dalam kultivasi bela dirinya sebagai hasilnya. Hanya saja Fu En Su telah lama berkultivasi terpencil, tanpa ada yang tahu kapan dia akan meninggalkan pengasingan, Yan Zaoge tidak memasukkannya ke dalam perhitungannya. Siapa yang tahu bahwa secara kebetulan, Fu En Su kebetulan meninggalkan pengasingan saat ini. Sebagai sosok perwakilan ahli wanita Broadcrete Mountain dari generasi senior, Feng Yun Seng magang ke Fu En Su hanyalah hal yang wajar. Yan Zaoge menarik dengan mulutnya. Dengan cara itu, dia yang telah mengambil tanggung jawab untuk membantu Feng Yun Seng mendapatkan kembali fisik Yin ekstrimnya pasti akan berurusan dengan Fu En Su. Perjalanan kali ini ke domen gunung, hanya akan jadi permulaan. Fang Zun berkata, salah satu klan kami yang sebelumnya telah meneliti dan membuat persiapan berkaitan dengan fisik Yin ekstrim selalu menjadi murid junior saudari Fu. Jika Anda memiliki pemikiran tentang hal itu, Zaoge, jangan ragu untuk berbicara lebih banyak dengannya tentang hal itu. Petik 2 Meskipun sebelum Yan Zaoge membawa kembali Feng Yun Seng, Broadcrete Mountain tidak pernah berhasil mendapatkan Maiden of Extreme Yin sebelumnya. Mereka selalu mengerjakan persiapan yang relevan, hanya menunggu kandidat untuk datang. Oleh karena itu, dari sudut pandang Broadcrete Mountain saat ini, mereka sudah memiliki persiapan yang cukup untuk mendandani seorang gadis ekstrim Yin. Poin kuncinya adalah Yan Zaoge membantu Feng Yun Seng untuk sembuh total. Mendengar kata-kata Fang Zun, mata Yan Zaoge malah sedikit menyipit. Kata-kata yang digunakan Fang Zun untuk berbicara dengan Yan Zaoge tentang masalah Maiden of Extreme Yin telah sangat sopan, sama sekali tidak memperlakukan Yan Zaoge sebagai anggota biasa dari generasi muda sama sekali karena dia malah berbicara dengannya pada istilah tingkat. Namun, berbicara dengan Fu En Su yang tidak suka melihatnya dan ayahnya, yang tahu apakah akan semudah itu. Mengambil cuti dari Fang Zun dan meninggalkan ola penugasan bersama Feng Yun Seng, Yan Zaoge mengusap pelipisnya, agak merasa sedikit sakit kepala datang. Menurut ingatan pemilik asli tubuhnya, bibi Fumagang Senior itu, ketika berbicara tentang poin baiknya, adalah orang yang jujur dan lugas yang bertindak berdasarkan perasaannya, tidak memedulikan tatapan orang lain. Ketika berbicara tentang poin buruknya, dia tidak terkendali dan disengaja, melakukan apapun yang dia suka sesuai kepribadiannya. Hal-hal penting harus diprioritaskan, Yan Zaoge mengelus dagu bawahnya, sebelum urusan resmi, seharusnya tidak ada masalah. Kurasa. Mengikuti sisi Yan Zaoge bersama dengan Feng Yun Seng, Ahu tiba-tiba berbicara dengan suara rendah, Tuan Muda. Mendengar kata-katanya, Yan Zaoge mengangkat kepalanya dan menatap. Dia melihat bahwa di jalan pegunungan di depan mereka, seorang gadis tiba-tiba muncul, mengenakan pakaian putih yang mengenakan jubah biru, wajahnya dingin dan cantik. Justru si Kongking yang sudah lama tidak dia lihat. Melihat Yan Zaoge, si Kongking menangkupkan tangannya untuk menyapa, kakak magang senior Yan. Lama tidak bertemu, Yan Zaoge mengangguk, hanya ingin membalas salam ketika dia tiba-tiba merasakan sesuatu. Eh, nafas dan embusan nafas Anda tampaknya tidak mengandung kotoran apapun, Anda sudah melangkah ke aura tengah ranah martial scholar. Petik 2 Nafas seorang praktisi bela diri dan aliran darah mereka secara alami jauh dari apa yang bisa dibandingkan dengan orang biasa. Akan tetapi, ketika pernafasan para praktisi bela diri tidak lagi mengandung kotoran apapun, itu berarti mereka pasti sudah mencuci dan memurnikan paru-paru mereka dengan auraki mereka. Pencucian auraki dan pemurnian organ dalam adalah sesuatu yang hanya bisa dilakukan oleh para sarjana bela diri aura dalam tengah, juga menjadi salah satu karakteristik khusus mereka. Si Kongking mengangguk, saya menerobos sebelumnya. Sekarang, dari organ dalamku, hanya tersisa jantung dan tiga rongga batang yang masih harus dicuci dan dimurnikan. Petik 2 Dari setengah tahun di Broadcrete Mountain, sementara Feng Yunseng juga mengenal si Kongking, dia tidak memiliki banyak pemahaman terhadapnya. Jadi, mendengar kata-katanya, dia tidak merasa banyak. Ah Hu, bagaimanapun, menatap dengan mata terbelalak saat dia menilai si Kongking secara menyeluruh. Setengah tahun yang lalu, di Tang Timur, si Kongking baru saja melangkah ke alam aura dalam Martial Scholar. Sekarang, hanya dalam waktu setengah tahun, dia sebenarnya sudah berada di tahap aura tengah dalam. Dan juga bukan karena dia baru saja melangkah ke dalamnya, organ internalnya, hanya jantungnya dan tiga rongga batangnya yang belum dicuci, dan diperhalus oleh aura kinya. Setelah semua itu selesai, yayasannya menjadi stabil, dia sudah bisa mulai mempersiapkan terobosannya kerana sarjana bela diri aura dalam yang terlambat. Kecepatan seperti itu, benar-benar terlalu mengejutkan. Ah Hu sendiri sebenarnya juga memiliki bakat yang sangat tinggi dalam bela diri Dao. Namun, ketika dia berada di aura batin alam cendekia bela diri di masa lalu, dia juga tidak dapat meningkatkan kultifasinya begitu cepat. Bukan hanya dia, seperti yang Ah Hu sadari, bahkan kemajuan Tuan Muda sendiri dari tahap aura dalam awal ke tahap aura luar tengah dan akhir juga tidak begitu cepat. Luwen dan yang lainnya, juga tidak bisa menandingi ini. Kecepatan peningkatan seperti itu membuat Ah Hu merasa sesat seperti dia melihat kecepatan gila guru muda kemajuan setelah melangkah ke aura dalam alam cendekiawan bela diri aura dalam lagi. Melihat hantu di siang bolong. Ah Hu tiba-tiba merasa seperti kekuatan otaknya sendiri agak kurang, meskipun dia juga seorang jenius langka di ranah pemurnian tubuh bagaimana bisa segila ini. Tatapan Yan Zao Ge berkedip sesaat, lalu mendapatkan kembali ketenangannya saat, berpikir sedikit, dia telah menyadari, kamu telah menyelesaikan misi penempaan. Selama Anda lulus ujian terakhir itu, Anda bisa menjadi inti, murid langsung. Petik 2. Si Kong King mengangguk, memang. Yan Zao Ge meringkuk secara rahasia, kamu akan magang dengan Soaring Cloud Lord, senior magang bibifu. Si Kong King mengangguk sekali lagi, ya, tetua klan kami meminta saya untuk menemani saudara magang senior Yan ke Danau Pavilion Awan Wilayah Surga Utara untuk bertemu Pena Tuafu. Kali ini, saya akan bepergian dengan kakak magang kakak Yan lagi, saya masih harus merepotkan saudara magang senior Yan untuk membantu saya sebanyak mungkin. Petik 2. HSSB 118, Yan Zao Ge diberi bahu dingin. Pertama-tama melihat Feng Yun Seng, lalu ke Si Kong King, Yan Zao Ge tidak bisa menahan senyum sambil menggelengkan kepalanya, sejak murid senior bibifu telah meninggalkan pengasingan, ini adalah sesuatu yang masih harus diharapkan. Ayo pergi, kita segera berangkat ke wilayah surga utara. Yan Zao Ge bertepuk tangan, lalu melangkah ke depan. Seolah-olah kata-katanya sebelumnya bersifat profetik, Zhao Ming juga kebetulan sedang bersiap untuk berangkat ke Sekte Pelangi Merah di wilayah Langit Utara, sehingga bergabung dengan mereka dalam perjalanan. Setelah bertemu penatua kursi pertama mereka di wilayah surga utara, Yan Zao Ge dan yang lainnya mengucapkan selamat tinggal kepada Zhao Ming sebelum dia berangkat ke wilayah Sekte Pelangi Merah, dengan kelompok Yan Zao Ge melanjutkan perjalanan mereka ke Cloud Pavilion Lake. Cloud Pavilion Lake terletak di dalam wilayah kerajaan kecil yang terletak di sebelah timur wilayah Langit Utara. Meskipun tidak menempati area yang luas, namun tetap dibuat untuk pemandangan yang indah dan unik. Melihat dari jauh, dari riak cahaya di permukaan danau, samar-samar orang bisa melihat bahwa di udara di atas tengah danau, ada awan putih berkumpul yang tetap tak tersebar selamanya. Riak uniki spiritual menyelimuti seluruh Cloud Pavilion Lake, dengan formasi eksistensi unik di pusatnya. Uap air di udara terkondensasi menjadi awan, namun tidak ada angin, tidak ada hujan. Di sini, musim semi sepanjang tahun, bahkan suhu di sekitarnya tidak banyak berubah, sehingga awan putih itu tidak akan pernah menghilang, tampaknya telah mendirikan pavilion besar di tengah danau. Sebuah struktur yang ada selamanya di sana, terbentuk dari awan ki. Yan Zauge dan yang lainnya semua sudah menjadi sarjana bela diri, mereka langsung berjalan di atas air, menuju ke tengah danau. Tetapi sebelum mereka mendekati pavilion yang terbentuk dari awan, layar air tiba-tiba muncul di permukaan danau di sekitarnya, menyerupai penghalang. Menatap ke atas, Yan Zauge langsung memutar matanya. Di layar air, kata-kata benar-benar terlihat. Orang-orang dari keluarga Yan menunggu di luar, sisanya bisa masuk. Petik 1. Melihat ini, wajah Ah Hu langsung berubah pahit, Tuan Muda. Feng Yun-seng dan si Kong-king saling menatap. Betapapun tidak jelasnya situasi mereka sebelumnya, mereka tahu pasti sekarang bahwa penatu Afu yang digosipkan itu benar-benar tidak menyukai pemandangan Yan Zauge dan ayahnya. Ah Hu menggosok tangannya, diam-diam mengirimkan transmisi suara ke Yan Zauge, Tuan Muda, kami tidak punya cara untuk memaksa masuk ke sana. Sementara layar air di depan mereka tampak tipis, jika seseorang benar-benar berpikir bahwa itu lemah, maka itu benar-benar ada lubang di otak mereka. Ini dibentuk dari ahli martial Grandmaster lama Fu En Su menggunakan niat tinjunya untuk memanipulasi air. Itu seperti bagaimana si Tai sebelumnya menggunakan niat tinjunya untuk mengunci langit dan bumi, secara langsung menyebabkan Yan Su tidak dapat maju atau mundur. Bagi mereka yang tingkat kultifasinya mirip atau lebih tinggi dari Fu En Su, layar air ini secara alami tidak akan dihitung, tetapi bagi Yan Zauge dan Ah Hu, benda yang tampak tipis ini adalah sesuatu yang bahkan lebih tangguh dan tidak bisa dihancurkan daripada dinding dari tembaga dan langit-langit dari besi. Melihat layar air di depan mereka, Yan Zauge tidak bisa menahan tawa saat dia menggelengkan kepalanya, tidak apa-apa. Berpaling untuk melihat Feng Yun Seng dan Si Kong King, dia berkata sambil tersenyum, perintah Fu Magang Bibi Senior, kalian berdua harus masuk dulu. Petik 2 Menatap ke atas, keduanya melihat Yan Zauge dengan ekspresi tenang dan tanpa gangguan di wajahnya. Setelah sekian lama berlalu, mereka sedikit banyak tahu bahwa Yan Zauge benar-benar orang yang menyebabkan orang lain menderita kerugian dan tidak menderita mereka sendiri, ini bahkan dihadapi dengan generasi senior klan. Melihat mereka, Yan Zauge tersenyum ringan, setelah Anda masuk, saya secara alami akan bisa masuk juga. Sudut mulut Feng Yun Seng bergerak-gerak, karena dia tampak seperti sedang tersenyum, tetapi juga tidak. Diam-diam mengacungkan jempol ke Yan Zauge, dia tidak lagi ragu-ragu, segera berjalan menuju layar air itu. Melirik tanpa suara ke Yan Zauge sejenak, Si Kong King mengangguk sedikit, sebelum berbalik dan menuju penghalang air itu juga. Saat mereka tiba, celah yang secara alami terbentuk di layar air itu, membiarkan mereka berdua masuk. Tuan Muda, bagaimana seseorang mengatakannya lagi? Melihat mereka masuk, Ah Hu mengirimkan transmisi suara dengan suara yang agak sedih, lebih baik menyinggung seorang pria daripada seorang, lebih baik menyinggung perasaan daripada wanita. Petik 2 Siapa yang menyinggung perasaannya? Dia hanya berpikiran sempit, Yan Zauge mengerutkan bibirnya, santai saja pikiranmu dan tunggu sebentar dan itu akan baik-baik saja. Petik 2 Sebentar lagi, dia akan meminta kita menurut kemauannya sendiri. Ah Hu diam-diam tidak bisa berkata-kata. Tuan Muda selalu mendominasi secara ekstrim, ini dia tahu betul. Namun, pihak lain sekarang tidak dapat dipandang seperti orang biasa. Dalam hal pangkat, Fu En Su berada di level yang sama dengan Fang Zun dan Si Tai, bahkan jika kekuatan dan posisinya sedikit lebih rendah, itu masih bukan sesuatu yang bisa dilakukan oleh murid-murid generasi muda. Terutama ketika, wanita ini sama sekali bukan orang yang masuk akal. Jika dia benar-benar ingin mengajari murid dari generasi yang lebih muda sebuah pelajaran, mendorongnya sampai setengah mati, tidak akan ada tempat baginya untuk mencari keadilan. Ini adalah yang asli dari murid-murid muda Broadcrete Mountain generasi Yan Di dan Si Tai yang merupakan raja iblis pemicu kekacauan terbesar di masa lalu. Dari murid-murid pribadi Chief of Broadcrete Mountain Yuan Zheng Feng, Yan Di adalah yang termuda dan juga orang yang memasuki klan paling akhir, ketika sebagian besar yang lain sudah magang. Ketika Yan Di telah masuk, di antara semua saudara laki-laki dan perempuan magang senior mudanya, yang paling dipercaya Yuan Zheng Feng adalah Si Tai dan orang yang paling dihargai untuk bakatnya adalah Fang Zun, tetapi orang yang bisa membuatnya paling bahagia sebenarnya adalah Fu En Su. Orang tua Fu En Su tidak hanya dari klan yang sama dengan Yuan Zheng Feng, mereka juga merupakan teman dekat yang telah melalui beberapa situasi hidup dan mati sebelumnya. Sayangnya, mereka berdua meninggal lebih awal. Fu En Su kemudian dibesarkan oleh Yuan Zheng Feng, keduanya berbagi hubungan sedekat pasangan ayah dan anak sejati. Pada tingkat tertentu, Yuan Zheng Feng terlalu memanjakan Fu En Su sejak muda. Yan Zhao Ge berpikir dari lubuk hatinya bahwa, itu benar-benar banyak orang yang harus berterima kasih pada Si Tai. Jika bukan karena saudara magang senior yang ketat dan serius ini menekan mereka dari atas, berkali-kali bahkan tidak memberikan wajah untuk Yuan Zheng Feng, Fu En Su, tiran dari Broadcrete Mountain ini akan melakukan lebih banyak kerusakan daripada yang dia alami. Melihat Yan Zhao Ge, Ah Hu mendecahkan bibirnya, Tuan Muda, bahkan berhadapan dengan Elder Fang, Anda masih sangat percaya diri. Untuk itu, saya akan lebih percaya diri dari Anda, bagaimanapun juga, Penatua Fang adalah orang yang sangat berakal sehat. Petik 2 Namun, jika itu adalah Penatua Fu, dia melakukan banyak hal berdasarkan suasana hatinya. Yan Zhao Ge mengangkat bahu, mengangkat tiga jari. Pertama, ketika Fumagang Bibi melakukan apa yang dia suka lebih dari yang lain, bersikap liar dan tidak terkendali dalam tindakannya, membuat keputusan berdasarkan suka dan tidak suka pribadinya, pada akhirnya, dia masih sangat mencintai klan kita. Petik 2 Dilahirkan di sana, dibesarkan di sana, dengan Grandmaster memandangnya sebagai seorang putri, menyayanginya, bagaimana mungkin dia tidak mencintai dan menghormati Grandmaster sebagai seorang ayah. Yan Zhao Ge berkata sambil menahan satu jari, menghadapi hal-hal penting yang benar-benar akan bermanfaat bagi Broadcrete Mountain, dia dapat menekan perasaannya sendiri, berpikir demi klan. Kedua, mengatakan hal-hal seperti itu tentang generasi senior di belakang mereka tidak terlalu baik, tapi Fubibi Magang senior ini tidak sabar terhadap banyak hal. Bahkan jika dia tertarik pada mereka, umumnya juga, tiga hari pergi memancing, dua hari membiarkan jala kering. Petik 2 Yan Zhao Ge menahan satu jari lagi, namun, Fubibi Magang bibi sangat bersemangat terhadap kultivasi bela diri, bertahun-tahun merasa seperti satu hari untuknya. Jangan tertipu oleh kepribadian Raja Iblis yang menyebabkan kekacauan di masa mudanya, ketekunannya dalam kultivasi adalah sesuatu yang bahkan paman magang tertua pun memuji. Petik 2 Menuju rahasia dao bela diri yang belum diketahui, bibi Magang senior Fubibi memiliki keinginan yang sangat kuat untuk membongkar rahasia mereka. Ketika ada beberapa hal yang tidak dapat dia pahami, dia akan kesulitan untuk makan dan sulit untuk tidur, hanya harus memahami kedalaman di dalamnya sebelum rela melepaskannya. Petik 2 Mengatakan demikian, Yan Zhao Ge juga memuji, jika dia bukan Iblis gila. Bisa mencapai ranah kultivasi saat ini, Fu Magang bibi senior secara alami tidak melakukannya karena keberuntungan. Murid bibi senior Fu mencintai wajahnya dan suka menyimpan dendam, tapi dibandingkan dengan wajahnya, masalah sulit dalam bela diri dao yang tidak bisa dia pecahkan lebih parah lagi. Mengatakan demikian, Yan Zhao Ge tersenyum, menjaga jari terakhirnya, Sebelum kata-katanya sepenuhnya terdengar, penghalang air di depan mereka, diam-diam dan tanpa suara, tiba-tiba terbuka. HSSB 119 Bagaimana cara mengejar para pemimpin? Kata-kata di layar air lenyap, sementara juga tidak secara tegas mengizinkan Yan Zhao Ge masuk. Namun, menatap celah yang terbuka di dalam penghalang air, Ah Hu tercengang. Dengan ekspresi tenang dan serius di wajahnya, Yan Zhao Ge membungkuk ke arah layar air yang jauh, kami berterima kasih kepada Fu, bibi magang senior. Kemudian, dia berjalan menuju pintu yang terbuka untuk mereka di dalam layar air. Masih sedikit terpana, itu sepenuhnya berdasarkan refleks yang diikuti Ah Hu di belakang Yan Zhao Ge. Cukup lama sebelum akhirnya dia sadar kembali, Tuan muda, bagaimana tepatnya Anda melakukannya? Yan Zhao Ge menjentikan jarinya, setelah melihat kakak magang junior Feng, bibi magang senior tidak mampu memahami kedalaman di balik fisik yin ekstrimnya yang berangsur-angsur pulih. Tidak bisa melawan, dia hanya harus membiarkan kita masuk. Petik 2. Ah Hu menatap kosong, sesederhana itu. Yan Zhao Ge mengangkat bahu, ini adalah bagaimana Fu magang bibi senior sebagai pribadi, dibandingkan dengan wajah, dia lebih peduli tentang hal-hal seperti itu. Petik 2. Selain itu, dia sebenarnya tidak langsung marah padaku, aku juga bukan ayahku ah. Petik 2. Tangannya di belakang punggungnya, Yan Zhao Ge berjalan tidak mendesak atau lambat, tentu saja, Fu magang bibi juga orang yang mengubah wajahnya lebih cepat daripada membalik halaman buku. Saat misteri itu terungkap, siapa tahu dia tidak akan mengusirku lagi. Petik 2. Ah Hu menciutkan kepalanya, Tuan muda, tolong simpan sesuatu sebagai cadangan, jika kamu diusir, aku pasti akan mengalami nasib yang sama juga. Petik 2. Saat keduanya berbicara, berjalan di atas air, mereka sudah sampai di tengah danau. Di bawah pavilion besar yang terbentuk dari awan putih adalah pulau kecil, langit di atasnya sepenuhnya diselimuti oleh awan yang sangat putih itu. Di puncak bukit di pulau itu, Feng Yunsheng dan Si Kongking saat ini berdiri di sampingnya. Di depan mereka adalah seorang wanita berpakaian hijau, saat ini diam-diam melihat ke bawah. Usia wanita ini agak sulit ditentukan, dia tampak berusia awal 20-an, sementara juga tampak seperti berusia 30-an. Sosoknya cantik, tidak kalah dengan Si Kongking dan Feng Yunsheng sedikit pun. Dari sikapnya yang dibudidayakan dari waktu ke waktu, melihat ke atas pada saat ini, dia bahkan tampak lebih unggul dari dua gadis yang lebih muda dalam hal penampilan. Berjalan ke atas bukit dan melihat wanita ini, Yan Zauge segera naik dan membungkuh senior magang bibi Fu. Wanita ini secara alami adalah Fu En Su. Ekspresinya tampak normal, dari mana sama sekali tidak mungkin untuk mengatakan bagaimana dia menolak masuk Yan Zauge dan memaksanya untuk tetap di luar lebih awal. Saya sangat senang dengan mereka, saya akan membawa mereka berdua sebagai murid. Di buku pendaftaran di klan, mereka dapat dicatat sebagai murid langsung. Petik 2 Kata-kata pertama Fu En Su saat bertemu dengan Yan Zauge adalah untuk mengungkapkan kepuasannya terhadap Feng Yunsheng dan Si Kongking. Melihat Feng Yunsheng, Yan Zauge melihat bahwa banyak emosi tampaknya mengalir di dalam dirinya sekarang, tetapi sebagian besar berbicara tentang tekadnya yang kuat. Memiliki harapan untuk bangkit sekali lagi, bagi Feng Yunsheng yang telah menanggung lebih dari cukup banyak kesulitan sebelum ini, meraih kesempatan dihadapannya adalah hal yang paling penting. Ngomong-ngomong, meskipun telah memasuki Broadcrete Mountain, identitasnya dirahasiakan, dengan sebagian besar tidak mengetahui asal-usul aslinya, hanya menganggapnya sebagai bakat klan yang datang secara tidak sengaja, ketika berita tentang dirinya dipromosikan menjadi inti. Murid langsung akhirnya menyebar, itu mungkin akan membuat cukup kontroversi. Bagaimanapun, dia telah memasuki klan selama setengah tahun, lalu naik ke surga dengan satu langkah. Si Kongking di sampingnya juga seseorang yang telah berada di klan selama bertahun-tahun dan mengalami banyak emosi sebelum dapat tiba di tempat dia hari ini. Melihat si Kongking, Yan Zauge melihat bahwa dalam pandangannya yang jernih juga bisa terlihat kegembiraan dan juga antisipasi. Terhadap Feng Yunsheng, dia sama sekali tidak puas. Dia adalah salah satu dari sedikit yang tahu tentang fisik yin ekstrim Feng Yunsheng, tetapi terhadap fisik yin ekstrim, dia sebenarnya tidak terlalu peduli tentang itu. Bagi si Kongking, yang lebih penting adalah bakat luar biasa yang ditampilkan pihak lain di bidang bela diri dao. Memutar kepalanya untuk melirik Feng Yunsheng, Fu En Su berkata, menurut dia, dia mengalami kecelakaan sebelumnya, dengan energi yin ekstrim di dalam tubuhnya benar-benar mengering sebagai hasilnya. Tapi sekarang, sudah pulih cukup banyak. Kata-kata Fu En Su secepat peluru yang ditembakkan berturut-turut, bagaimana kamu melakukannya? Yunsheng bilang kau menggunakan teknik akupuntur jarum emas untuk mennya yang sudah mengeringkan arteri dan vena ekstrim yin. Petik 2. Aku juga bisa mendeteksi bahwa pada jarum emasmu telah dioleskan minyak dari benih rumput visibilitas tersembunyi. Namun, teknik akupuntur jarum emas harus menjadi sesuatu yang istimewa. Petik 2. Sambil tersenyum sedikit, berpura-pura bahwa masalah sebelumnya tidak pernah terjadi, Yan Zhaogie berkata, memang seperti itu. Saya akan menunjukkan, semoga bibi magang senior membimbing saya. Petik 2. Dengan berkata demikian, dia datang sebelum Feng Yunsheng dan melakukan peragaan. Tepat setelah melihat jarum pertamanya, Fu Ensu sudah menganggup perlahan, jadi seperti ini. Yan Zhaogie tersenyum sambil menahan jarumnya, diam-diam mengirimkan transmisi suara ke Feng Yunsheng, bagaimana perasaan akhirnya bertemu seseorang yang berbicara lebih cepat darimu. Meskipun dia sebelum Fu Ensu, Feng Yunsheng berkedip, menjawab, sementara master mengatakan 10 baris, saya bisa mengatakan 8. Ada perbedaan, tapi itu tidak bisa dilampaui. Petik 2. Yan Zhaogie menarik kembali sudut mulutnya, bagus, aspirasi memang. Sekarang, Fu Ensu berbalik untuk melihat Yan Zhaogie, langsung bertanya, saya telah mendengar dari klan bahwa Anda ingin ditempatkan bertanggung jawab atas budidaya energi Yin Extreme Yunsheng. Kamu secara alami akan mengawasi kultifasi bela dirinya, bibi magang senior, Yan Zhaogie dengan terus terang bertemu dengan tatapan Fu Ensu, namun, saya memang memiliki beberapa pemikiran tentang pelatihannya sebagai gadis Yin Extreme, dengan memenangkan mahkota Yin Extreme sebagai tujuan. Fu Ensu berkata, dari aku puntur Anda, saya dapat mengatakan bahwa Anda memang memiliki keahlian yang cukup di bidang ini. Jadi, katakan padaku apa yang kamu pikirkan. Dari ahli eselon tinggi Broadcrete Mountain, Fu Ensu selalu mempersiapkan diri untuk mendandani Maiden of Extreme Yun masa depan mereka, dia adalah orang dengan otoritas terbesar pada topik itu. Itu baik-baik saja sebelumnya ketika Fu Ensu belum meninggalkan pengasingan, tetapi sekarang dia sudah, dia secara alami harus menilai berapa banyak pengetahuan yang benar-benar dimiliki Yan Zhaogie di daerah itu. Bagaimanapun, masalah Maiden of Extreme Yin adalah masalah yang sangat signifikan, tidak membiarkan kesalahan apapun dilakukan sama sekali. Yan Zhaogie berkata baik terburu-buru maupun lambat, pertama adalah membantu saudari magang Junior Feng untuk mendapatkan kembali fisik Yin Extreme-nya. Selain aku puntur jarum emas, saya juga berencana untuk menemukan tanah berharga Yin soliter juga berisi yang soliter untuknya. Petik 2 Aku telah mengarahkan pandanganku pada Cloud Portain Mountain di Mountain Domain, di satu sisi untuk mengelola hubungan kita dengan Infinite Boundless Mountain, dan di sisi lain untuk pemulihan Junior Magang Saudari Feng. Selain itu, aku juga telah meneliti mandi obat untuk digunakannya saat itu, dengan bantuan semua faktor ini, membantu pemulihan saudari magang Junior Feng. Di sini, Yan Zhaogie berhenti sejenak, adapun setelah magang adik Feng pulih, dengan dia kembali ke kultifasi seperti biasa, saya secara alami memiliki beberapa pemikiran tentang ini, aku yakin kamu, bibi magang senior, juga. Petik 2 Namun, masalah yang harus kita hadapi adalah, magang Junior Saudari Feng kehilangan beberapa tahun waktunya, hanya setelah berhasil kembali ke jalurnya, dengan Meng Wan dan yang lainnya sementara itu sudah jauh di depannya. Lawannya tidak akan tinggal diam menunggu kita, sebaliknya, orang yang memperoleh mahkota Yin ekstrim hanya akan meningkat pada tingkat yang lebih tinggi. Petik 2 Dalam keadaan seperti itu, apa yang harus dilakukan Saudari Magang Junior untuk mengejar mereka? Yan Zhaogie membentangkan telapak tangannya, pada akhirnya, tidak seperti memiliki gadis ekstrim Yin yang berarti bahwa semuanya baik-baik saja dengan dunia. Klan kami akhirnya mendapatkan Maiden of Ekstrim Yin hanya memberi kami kualifikasi untuk berpartisipasi dalam SMA. Yen Boat tidak harus duduk di pinggir lapangan seperti yang kami lakukan setiap tahun. Tetap saja, jika kita akhirnya terus menemani putra mahkota dalam bacaannya, di masa depan, bertindak sebagai pendamping, maka memiliki gadis Yin yang ekstrim sama baiknya dengan tidak memilikinya. Petik 2 Mendandani gadis ekstrim Yin, berpartisipasi dalam pertarungan Yin ekstrim, itu semua untuk memenangkan mahkota Yin ekstrim. Petik 2 Feng Yunsheng mengangguk lembut di samping, ini sebenarnya inti sebenarnya dari masalah ini. Dirinya sendiri mendapatkan kembali fisik Yin ekstrimnya, hanyalah permulaan. Fu Ensu memandang Yan Zhaogie. Dibandingkan dengan Feng Yunsheng yang mendapatkan kembali fisik Yin ekstrimnya, ini sebenarnya juga masalah sebenarnya yang membuat kepalanya sakit. Jika tidak ada Feng Yunsheng, jika Broadcrete Mountain beruntung dan bisa menemukan Maiden of Extreme Yin untuk diri mereka sendiri, mereka juga bisa merawatnya dari awal. Namun, setelah tertinggal di belakang tempat suci lainnya beberapa tahun terakhir ini, bagaimana mereka bisa menutupi celah ini dan bersaing dengan mereka? Setelah meneliti tentang budidaya energi Yin ekstrim beberapa tahun terakhir ini, Fu Ensu benar-benar yakin bahwa jika dia diberi seorang gadis Yin ekstrim dan titik awal yang sama, muridnya pasti tidak akan lebih buruk daripada yang ada di tempat suci lainnya. Namun, jika mereka ingin mengejar para pemimpin, kesulitannya akan sangat besar. Fu Ensu mengernyitkan alisnya sedikit, maksudmu adalah kamu punya rencana. Petik 2. HSSB 120, bekerja sama secara serempak. Pada Fu Ensu yang sedang menatapnya, Yan Zhaogie juga tidak membuatnya terus menebak-nebak saat dia tersenyum. Dua rencana, bekerja bersama secara serempak. Pertama, ketika berpetualang di luar sebelumnya, saya secara tidak sengaja memperoleh kitab suci bela diri sebelum bencana besar yang secara khusus ditujukan pada gadis-gadis Yin ekstrim, kitab suci sejati Yin ekstrim. Tatapan Fu Ensu berkedip karena tetap terpaku pada Yan Zhaogie. Feng Yunsheng disamping sedikit tertegun, kitab suci ekstrim Yin. Yan Zhaogie mengangguk, itu benar, sepertinya Anda pernah mendengarnya sebelumnya. Petik 2. Feng Yunsheng bergumam, aku memang pernah mendengarnya. Disebutkan oleh beberapa sesepuh di masa lalu. Untuk gadis ekstrim Yin seperti kami, dalam berkultivasi dalam seni bela diri lain, kami tidak memiliki keunggulan khusus, tidak berbeda dengan orang biasa. Itu semua tergantung pada bakat bela diri pribadi kita. Petik 2. Namun, ada rumor yang mengatakan bahwa sebelum bencana besar, ada kitab suci berharga yang dikenal sebagai kitab suci Yin ekstrim, yang secara khusus cocok untuk pengembangan gadis-gadis Yin ekstrim. Menggunakannya untuk berkultivasi, Maiden dari ekstrim Yin akan mampu mencapai lebih banyak dengan sedikit usaha. Kecepatan kultivasi mereka di daubela diri meningkat pesat, itu juga memelihara fisik Yin ekstrim mereka, memperkuat energi Yin ekstrim mereka. Petik 2. Feng Yunsheng memandang Yan Zhaogie, Tapi sejak bencana besar, kitab bela diri ini telah hilang dari dunia, bahkan tidak ada segmen yang terfragmentasi yang telah ditinggalkan, hanya bertahan dalam bentuk legenda dan rumor. Yan Zhaogie tersenyum saat dia menunggunya selesai berbicara, sebelum dia berkata, Tepat sekali. Metode untuk membantu Anda mendapatkan kembali fisik Yin ekstrim Anda adalah sesuatu yang saya pikirkan sendiri, tetapi inspirasi darinya berasal dari kitab suci True Yin ekstrim. Setelah mengatakan demikian, dia melihat ke arah Fuensu, di klan kami, hanya ada Grandmaster dan ayahku yang mengetahui hal ini. Anda adalah orang ketiga dari Eselon yang lebih tinggi yang tahu. Petik 2. Setelah saya menemukan kitab suci ekstrim Yin, Anda selalu berada dalam kultivasi terpencil. Jadi, aku hanya bisa memberitahumu tentang itu hari ini. Petik 2. Fuensu mengangguk, lalu berkata dengan santai, kamu telah memberikan kontribusi yang cukup besar dalam masalah ini. Namun, karena Anda memiliki kitab suci ekstrim Yin, itu akan sama jika Anda memberikannya kepada saya, dan saya memberikannya kepada Yunseng. Petik 2. Feng Yunseng dan si Kongking membuka mulut mereka, tetapi tidak berbicara. Ahu menunduk dan menatap lantai. Mampu berbicara tentang sesuatu seperti ini seolah-olah itu hanya hal yang sepenuhnya alami, hanya ada elder Fu ini sebelum mereka. Fuensu berkata dengan lembut, saya tidak bermaksud mencuri pujian Anda, klan pasti tidak akan menahan hadiah yang pantas Anda terima. Petik 2. Saya juga harus membimbing Yunseng dalam kultivasi bela dirinya, dan itu juga dapat berkoordinasi dengan baik, mengapa merepotkan dua orang dalam satu hal. Zao Ge, kultivasi Anda sendiri juga tidak bisa ditunda. Petik 2. Fuensu memandang Yan Zao Ge, kecuali, jika Anda memiliki pemikiran lain, sehingga mencoba untuk memiliki dia di sisi Anda setiap hari. Batuk, batuk, ahu hampir tersedak air liurnya sendiri. Si Kongking yang biasanya dingin juga memandang dengan rasa ingin tahu ke arah Yan Zao Ge. Feng Yunseng berkedip, sama sekali tidak memberikan kesan gadis yang pemalu dan malu, matanya malah mengandung sedikit senyuman saat dia melihat Yan Zao Ge dengan cara yang alami dan anggun. Setelah tatapan semua orang terfokus padanya, ekspresi Yan Zao Ge normal karena dia tidak tampak tertekan sedikitpun. Fuensu berkata dengan lembut, jika kamu bertanggung jawab atas kultivasi yin ekstrim Yunseng, kamu juga harus sering menghadapiku. Karena permasalahan generasi sebelumnya, saat melihatku, sebenarnya kamu juga merasa sedikit malukan. Mengapa anda ingin menderita itu? Petik 2. Kata-katanya bahkan lebih jujur dari sebelumnya. Mendengar ini, Yan Zao Ge memiliki dorongan untuk tersenyum pahit. Bibi magang senior ini benar-benar hanya memedulikan kepuasannya sendiri, tidak terlalu memedulikan perasaan orang lain. Tetap saja, Yan Zao Ge sebenarnya tidak puas dengan itu, karena sementara kata-kata Fuensu sama sekali tidak sopan, pikirannya sebenarnya juga tidak terlalu tidak masuk akal. Jika dia bisa, Yan Zao Ge juga akan dengan senang hati menyerahkan segalanya kepada Fuensu, mengambil peran sebagai penjaga toko yang hanya duduk dan memberikan pesanan, keberadaan yang riang dan santai. Seperti yang Fuensu katakan, bagaimanapun juga, pujian itu sudah pasti miliknya, tidak ada yang bisa mengambilnya darinya. Tapi Yan Zao Ge masih memutuskan untuk membuat masalah ini dalam genggamannya sendiri. Dia punya alasan sendiri untuk melakukannya, hanya saja banyak hal, dia tidak bisa mengungkapkan kepada orang luar. Tetapi apakah karena alasan menyeluruh atau pribadi, Yan Zao Ge juga harus berada di dalamnya secara pribadi kali ini. Saya tidak menyangkal bahwa saya sangat mengagumi magang saudari Junior Feng, tetapi saat ini setidaknya, itu tidak ada hubungannya dengan hubungan antara pria dan wanita. Dihadapkan dengan pertanyaan Fuensu, Yan Zao Ge menjawab dengan tenang, alasan saya menyarankan diri saya untuk bertanggung jawab atas pelatihan Junior Sister Feng's Extreme Yin Kultivasi adalah karena saya memiliki beberapa pemikiran yang perlu dipantau dan ditindaklanjuti secara langsung saat saya terus-menerus mengamati perubahan magang Junior Sister Feng. Yan Zao Ge tersenyum, apakah kitab suci ekstrim Yin saja pasti dapat menghilangkan jarak antara dia dan para gadis ekstrim Yin lainnya masih merupakan sesuatu yang tidak dapat dijamin dengan pasti. Bagaimanapun, saat saudari magang Junior Feng menyusul, orang yang memperoleh mahkota Yin ekstrim, dengan bantuannya, juga akan mengalami peningkatan besar dalam kecepatan kultivasi. Ekspresi Fuensu menjadi agak lebih serius, baru saja, kamu berbicara tentang dua metode, bekerja bersama secara serempak. Yan Zao Ge berbicara, itu benar. Yang pertama adalah terus kriptur ekstrim Yin, sedangkan yang kedua adalah ide saya. Petik 2. Saat dia berkata demikian, Yan Zao Ge mengulurkan kedua tangannya, menggenggamnya di hadapannya, mereka semua mengatakan bahwa Yin dan yang hidup berdampingan adalah Dao Mayor, tetapi bagaimana Dao Yin ekstrim bukanlah jenis Dao Mayor lain. Mahkota Yin ekstrim, semua energi Yin ekstrim di bawah langit pada titik ekstrimnya, juga menjadi fondasi yang sangat kuat. Oleh karena itu, setiap orang cenderung tidak pernah mencoba merusak poin ini. Hanya jalur Dao yang terlalu ekstrim, sementara mungkin melakukan perjalanan yang panjang, puncak yang setinggi, itu sendiri ditakdirkan untuk menjadi lebih sulit semakin jauh orang berjalan. Meskipun ujungnya selalu terlihat, jalur Dao hanya akan semakin sempit dan sempit. Petik 2. Jika dibawa prasyarat untuk memastikan Yin ekstrim sebagai dasar, lebih banyak variasi masih dapat digabungkan di dalamnya, akan ada ruang yang jauh lebih besar untuk pengembangan, membentuk jalur Dao yang jauh lebih luas. Yan Zhaoge berbicara, dengan cara ini, berjalan di sepanjang itu juga akan jauh lebih cepat. Kali ini, Fu Ensu tidak terburu-buru untuk mempertanyakan kata-kata Yan Zhaoge, malah berpikir keras. Setelah beberapa saat, dia akhirnya bertanya, keinginanmu untuk menemukan tanah berharga Yin soliter yang juga berisi yang soliter untuk membantu pemulihan energi Yin ekstrim awal Yunseng juga jatuh di sepanjang garis yang sama seperti ini. Sementara keduanya adalah hasil penelitian Anda tentang energi Yin ekstrim. Keduanya berfungsi untuk memverifikasi satu sama lain. Bisakah kelayakan ini dikonfirmasi? Petik 2. Yan Zhaoge mengangguk, itu benar, itu adalah kesimpulan yang sama yang saya dapatkan dari meneliti dua bagian informasi berbeda berdasarkan garis pertimbangan yang berbeda. Meski masih belum diverifikasi sepenuhnya, saya yakin rencana ini akan berhasil. Petik 2. Fu Ensu dengan cepat melanjutkan, Anda juga mengatakan bahwa ini akan berada di bawah prasyarat untuk memastikan Yin ekstrim sebagai dasar. Jika tidak, dengan Yin dan yang bercampur secara acak, itu malah akan membahayakan energi Yin ekstrimnya, melakukan lebih banyak kerugian daripada kebaikan. Petik 2. Ini membutuhkan rencana untuk benar-benar bisa bekerja. Jika tidak, itu hanya akan tetap menjadi kata-kata di atas kertas, menyerupai pavilion di udara. Petik 2. Yan Zhaoge mengangguk, kata-kata bibi magang senior Fu masuk akal, saya setuju sepenuhnya. Petik 2. Saya selalu percaya bahwa, tindakan, berbicara lebih keras daripada kata-kata. Mengatakan demikian, Yan Zhaoge mengulurkan jarinya, dengan cepat menulis sesuatu di udara, seolah-olah memperoleh sesuatu. Aurakinya meninggalkan bekas, tidak menghilang untuk waktu yang lama. Cahaya yang kuat tiba-tiba berkedip di mata Fu Ensu, tidak menghilang untuk waktu yang lama. Meskipun hanya dalam bentuk embryonik, itu akan cukup untuk alam martial scholar. Dia melirik Yan Zhaoge, tidak memotong kata-katanya, pantas saja kamu berani mengambil semuanya sendiri, pencapaian penelitian Anda di bidang ini bahkan lebih dalam dari saya. Jika saya gigi untuk tidak mengizinkannya, saya malah akan menahan Yun Seng, juga menahan Klan. Petik 2 Fu Ensu mengangkat kepalanya, menghela nafas tanpa suara saat dia menatap ke langit. Yan Di, mungkin, kamu akan dilampaui olehnya suatu hari nanti.